Guru, auranya masih belum banyak berubah. Kita seharusnya bisa menemukan bagian ketiga dari aura Rohki Dharma Ungu. Setelah melewati banyak pegunungan, mereka bertemu dengan sejumlah besar petani. Sufang fokus menemukan Rohki Dharma Ungu dan tidak berpartisipasi dalam perebutan harta karun. Pagoda 6 Jalan Suan Huang terus-menerus merasakan Rohki Dharma Ungu. Ini membimbing Sufang lebih jauh ke dalam gerbang Siansa. Berdengung. Setelah setengah waktu dupa, Roh Primordial Suan Huang muncul di celah ilahi miliknya. Kita sudah dekat, auranya ada di depan. Aku juga bisa merasakan sebagian aura asal-usul Sekte Penyegel Surgawi. Hati-hati, sangat hati-hati. Dia tidak tahu apakah ada anggota perkumpulan Putra Mahkota di antara para ahli Sekte Penyegel Surgawi di masa depan. Atau siapa orang dengan Rohki Dharma Ungu itu? Segera, dia mendengar beberapa getaran. Lebih dalam lagi, ada cekungan luas di tengah pegunungan. Ini membentuk sebuah ngarai besar dengan hutan lebat. Di dalam ngarai ini, sejumlah besar aura cahaya pedang bersinar. Sufang dapat mengetahui dari cahaya pedang bahwa itu adalah pedang kilangit zenit dari Sekte Penyegel Surgawi. Dia segera menggunakan pendengarannya yang sempurna dan terbang ke dalam hutan. Ketika hendak memasuki wilayah tengah, ia menemukan bahwa bagian tengah hutan hanyalah reruntuhan kosong. Ada beberapa api roh dan beberapa kilat. Greenfin Truevire tidak mungkin, kan? Ada beberapa nyala api hijau yang tampak seperti percikan api. Auranya benar-benar menakutkan, melebihi api roh. Melihat percikan api ini, Sufang terkejut. Ini adalah kemampuan ilahi agung dari Sekte Penyegel Surgawi, api sejati iblis hijau. Ini juga pertama kalinya Sufang melihat seseorang menggunakan Greenfin Truevire. Orang itu telah melampaui alam yang jiwa. Sufang belum pernah melihat murid yang sol menggunakan Greenfin Truevire. Tuan, ada penghalang di depan. Terbang di sepanjang reruntuhan, Suanwang tiba-tiba memperingatkannya saat dia memasuki reruntuhan. Sufang menggunakan kekuatan persepsinya dan menemukan bahwa itu memang merupakan penghalang persepsi yang luar biasa. Tidak heran dia tidak menemukannya. Ternyata itu hanyalah penghalang persepsi, dan bukan formasi arah yang kompleks untuk pertahanan atau serangan. Itu adalah murid Sekte kami, murid panjang umur. Anda bisa menunggu di sana. Suara dingin tiba-tiba datang dari formasi penginderaan. Lupakan saja, biarkan dia masuk. Para petinggi sudah mengumpulkan murid-murid Sekte di sini. Murid panjang umur tetaplah seorang murid. Suara lain. Suara mendesing. Sebuah pintu muncul di pesona penginderaan. Ketika Sufang melangkah ke pintu, dia tiba di tengah-tengah lapisan dalam reruntuhan. Ada puluhan murid yang terluka di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah hitam, ada pula yang mengenakan jubah kuning dan biru. Kebanyakan dari mereka adalah murid alam abadi, namun ada juga beberapa murid alam abadi. Adapun ahli yang solrealem, mereka juga terluka parah dan beristirahat di udara di atas reruntuhan. Sebagai murid umur panjang, kamu tidak boleh berpartisipasi. Tunggu saja di sini. Di kedua sisi formasi, ada beberapa murid tahap yang ying yang mengendalikan formasi. Salah satu dari mereka mengeluarkan perintah kepada Sufang, yang tidak punya pilihan selain duduk di antara murid-murid yang terluka. Mengapa ada begitu banyak ahli yang terluka? Setelah duduk beberapa saat, Sufang bertanya pada ahli alam abadi di sampingnya. Orang itu juga tidak ada hubungannya, jadi dia mendekat. Kami dipanggil oleh para petinggi untuk membantu mereka merebut harta karun yang kuat. Pada akhirnya, kami bertarung dengan Jalur Iblis dan Big Goblin, mengakibatkan banyak korban jiwa. Untungnya, kakak senior yang sangat kuat dari Stonestine Society tiba dan membantai sejumlah besar Jalur Iblis dan Iblis. Kudengar dia akan mendapatkan harta karun itu. Mungkinkah semua orang di sini adalah anggota dari Stonestine Society? Sufang terkejut. Tidak mungkin. Sebelumnya, dia bertemu dengan Fragrane Jade Society, dan sekarang dia bertemu dengan Stonestine Society. Melihat ada murid berjubah kuning, berjubah hitam, dan berjubah biru di sekelilingnya, kemungkinan besar mereka semua adalah anggota dari Stonestine Society. Ketika orang itu mendengar keingintahuan Sufang, dia tidak bisa tidak mengukurnya beberapa kali lagi. Kita semua adalah anggota dari Stonestine Society. Bukankah kamu juga salah satunya? Pertemuan ini diperintahkan oleh para petinggi dari Stonestine Society. Sufang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia mengubah topik pembicaraan. Harta karun apa yang membuat begitu banyak kakak senior datang membantu. Kudengar itu adalah gulungan rahasia. Seharusnya itu mencatat kemampuan ilahi yang tiada taranya. Kalau tidak, tidak akan ada seribu orang yang datang ke sini untuk merebut harta karun itu. Jawab orang itu. Dia bertanya lebih banyak, tetapi dia tidak mendapat banyak manfaat. Sufang membenarkan bahwa aura roh hukum awan ungu tidak jauh di depan, tetapi dia tidak bisa pergi ke sana. Setelah menunggu lama, formasi dalam tiba-tiba menghilang dan sejumlah besar pembudidaya terbang keluar. Sufang memanfaatkan kemunculan kerumunan itu dan segera terbang ke kedalaman reruntuhan. Setelah beberapa saat, dia sampai di reruntuhan tempat banyak mayat berjatuhan. Suan Huang membimbing Sufang untuk melihat ke langit. Di kedalaman langit, ada lebih dari selusin ahli mengambang. Masing-masing aura mereka telah mencapai puncak alam yang baru lahir. Suan Huang membiarkan Sufang memperhatikan sosok berjubah hitam di tengah. Suan Huang berkata, Guru, orang itu memiliki aura roh hukum awan ungu, tapi ini aneh. Ada penemuan, Sufang bertanya dengan cemas. Dari awal merasakan aura roh hukum awan ungu hingga saat ini, orang tersebut hanya memiliki aura roh hukum awan ungu yang sangat lemah. Tampaknya roh hukum awan ungu tidak ada di tubuhnya. Beberapa kekuatan roh hukum awan ungu melalui cara yang tidak diketahui. Itu hanya kekuatan yang dapat diabaikan. Aura orang itu sangat kosong, sepertinya sama seperti di kota Lanhai. Karena dia telah melampaui alam yang baru lahir. Tuan, orang seperti ini bukanlah seseorang yang dapat Anda hadapi. Yang terbaik adalah mencari tahu identitas pihak lain terlebih dahulu, kemudian selidiki orang-orang di sekitarnya selangkah demi selangkah. Jika hukum awan ungu roh tidak ada di tubuhnya, dia juga tahu tubuh siapa itu, dan orang-orang di sekitarnya lah yang memiliki roh hukum awan ungu. Oke, terus rasakan dengan tenang. Sufang mengerutkan kening, merasakan rasa kehilangan di hatinya, tetapi akhirnya dia mendapatkan sesuatu. Fang Yue. Beberapa sosok meninggalkan tempat ini ketika salah satu dari mereka tiba-tiba mengenali Sufang. Saat Sufang mendengar suara itu, dia terkejut. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Zhao Wuji. Zhao Wuji membiarkan orang-orang itu pergi duluan. Dia terbang dan mengamati Sufang. Dia sangat terkejut dan berkata, Saudara Fang, mengapa kamu ada di sini? Saya kebetulan lewat dan melihat ada kultifator dari sekte di sini, jadi saya datang untuk beristirahat. Dengan begitu banyak sekte di sini, jalan iblis dan jalan iblis tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Aku benar-benar minta maaf tentang terakhir kali aku keluar. Aku bilang aku ingin keluar bersamamu, tapi aku dipanggil oleh beberapa kakak laki-laki, jadi aku tertunda karena beberapa hal. Namun, kamu harus hati-hati. Ini bukan ruang pesona di luar gerbang Siansha. Sebagian besar orang di sini adalah pembangkit tenaga listrik yang Naschen Realem. Selusin saudara senior di atas semuanya harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang Naschen Realem. Masing-masing aura mereka menyatu dengan langit dan bumi. Sungguh menakjubkan. Sufang sengaja mengalihkan perhatiannya kepada para ahli di atasnya. Zhao Wuji juga menoleh dan sangat iri. Itu semua adalah keberadaan abadi. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka bukanlah orang-orang yang dapat Anda dan saya sentuh saat ini. Siapa kakak laki-laki berjubah hitam di tengah itu? Kenapa dia tidak memiliki aura apapun? Aneh sekali. Kenapa dia orang biasa? Ia sengaja mengalihkan perhatiannya pada pria berjubah hitam yang memiliki aura ungu roh Dharma. Zhao Wuji memandang dengan penuh hormat. Itu adalah eksistensi di alam yang baru lahir. Dia adalah anggota sekte tingkat tinggi sejati. Statusnya sama dengan master sekte. Namanya adalah pedang junseng dan kekuatannya tak tertandingi. Dia muncul tepat waktu selama perburuan harta karun. Dan membantai sejumlah besar ahli jalur iblis dalam waktu singkat. Dia juga memaksa banyak goblin besar mundur. Jika saya bisa berteman dengan anggota berpangkat tinggi yang memiliki status yang sama dengan master sekte, saya akan menjadi seperti ikan di air ketika saya berkultivasi di sekte tersebut di masa depan. Sosok yang tiada taranya bukanlah seseorang yang bisa kamu dan aku kenal. Zhao Wuji memberi isyarat bahwa mereka harus meninggalkan tempat ini. Yang terakhir tidak keberatan. Keduanya dengan cepat meninggalkan reruntuhan pusat. Mereka sampai di tepi hutan untuk beristirahat. Ada ahli yang terluka atau ketakutan di sekitar mereka. Setelah menemukan alasan untuk pergi, Su Fang tidak benar-benar meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, dia datang ke hutan lain dan duduk mengelilingi beberapa murid yang terluka. Dia sengaja mendekati orang-orang di sekitarnya dan diam-diam bertanya kepada seorang ahli alam abadi, baru saja, seseorang berbicara tentang kakak senior yang kuat bernama Pedang Jun Seng. Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Kekuatannya sangat dalam dan dia bahkan bisa memberi perintah kepada lebih dari seribu murid di sini. Ketika orang ini melihat bahwa Su Fang adalah murid panjang umur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengudara. Beberapa murid alam abadi yang terluka parah juga datang. Pakar alam abadi berkata, Kalian tidak tahu, kakak senior Pedang Jun Seng sudah sangat kuat dan memiliki status yang tinggi. Terlebih lagi, dia adalah orang penting di samping pemimpin Partai Stone Seng kita. Ku dengar dia selalu ada di sana, sisi pemimpin Seng Chang Seng dan disukai oleh pemimpinnya. Dia sudah menjadi orang dengan otoritas tertinggi di Partai Stone Seng. Saya juga mendengar dari saudara-saudara senior lainnya bahwa Pedang Jun Seng ini memiliki wewenang untuk membunuh para dewa di Partai Orang Suci Batu kita. Karena dia menerima ajaran sejati dari pemimpin Seng Chang Seng maka dia memiliki status seperti itu. Ajaran yang benar, itu luar biasa. Itu semua hanya desas-desus. Dengarkan saja, jangan seenaknya berbicara omong kosong. Jika kakak senior Pedang Jun Seng mengetahuinya, kamu tidak akan bisa menjaga kepalamu. Benar, dengarkan saja, siapa yang berani bicara omong kosong. Beberapa dari mereka mengobrol dengan gembira. Sufang melihat bahwa dia tidak dapat memperoleh informasi yang lebih berharga dan menemukan alasan untuk pergi. Itu tadi adalah murid panjang umur. Mengapa ada satu lagi di sini? Apa yang aneh tentang itu? Aku melihat seorang murid bernama Zhao Wu Ji sebelumnya. Dia juga seorang murid panjang umur. Bukankah dia juga datang ke sini? Mereka mendekati kematian dengan datang ke sini. Mungkin bukan itu masalahnya. Zhao Wu Ji sebenarnya sedang mengobrol dan tertawa dengan beberapa petinggi. Sepertinya dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita para murid alam abadi. Tidak mungkin. Setelah Sufang pergi, beberapa dari mereka mulai membicarakannya. Namun, topiknya akhirnya berkisar pada Zhao Wu Ji. Sayang sekali Sufang tidak memikirkan hal itu. Kalau tidak, dia pasti akan terkejut jika mendengar rumor tentang Zhao Wu Ji. Setelah meninggalkan pegunungan, dia sampai di puncak gunung lainnya. Dia berbalik dan melihat ke dalam kabut, mengapa Pedang Junseng memiliki roh hukum Kiungu. Tidak bagus. Aku harus memikirkan cara untuk mendekati Pedang Junseng. Aku dekat. Aku sungguh tutup. Segera, saya akan tahu siapa yang memiliki roh hukum Kiungu. Sambil mencibir, dia berbalik dan terbang ke kedalaman Gerbang Siansa. Tidak lama kemudian, Sufang tiba di dalam Gerbang Siansa. Tiba-tiba, dia melihat cahaya berkelap-kelip di kejauhan. Raja Bulu Hijau berkata, Nak, langsung saja terbang ke sana. Itu adalah pintu masuk sebenarnya dari Gerbang Siansa. Tidak ada penggarap jiwa yang bisa keluar dari tempat itu. Bahkan ahli jiwa yang pun tidak bisa keluar. Senior belum pernah memasuki Gerbang Siansa sebelumnya. Sufang mempercepat untuk melihat pintu masuk sebenarnya dari Gerbang Siansa. Raja Bulu Hijau berkata tanpa daya, Raja ini ingin pergi, tapi dia telah melewatkan beberapa kesempatan. Terlebih lagi, dia benar-benar takut dengan Gerbang Siansa. Ada terlalu banyak tokoh legendaris dalam sejarah yang tidak pernah keluar setelah masuk. Raja ini telah mendengarnya beberapa senior ras iblis menyebutkan bahwa Gerbang Siansa adalah ruang sebenarnya dari item dao. Begitu Anda masuk, Anda tidak bisa masuk lebih jauh ke dalam item dao. Begitu Anda masuk, Anda akan tersesat dan jatuh ke ruang yang tidak diketahui. Para ahli yang memasuki Gerbang Siansa tetapi tidak bisa keluar karena mereka serakah dan pergi mencari harta karun di dalamnya. Adapun para ahli yang bisa keluar, mereka tidak pernah kembali. Jadi kamu bisa memasuki Gerbang Siansa, tapi begitu kamu masuk, kamu tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Sufang mengerti. Itu teorinya, tapi meski begitu, dari 10 orang yang masuk, hanya satu yang bisa keluar. Berapa harta yang ada di dalam sebuah benda dao? Para penggarap yang maha kuasa adalah harta karun yang menggemparkan surga. Junior akan pergi menonton pertunjukannya. Sufang tahu bahwa Raja Bulu Hijau sedang menasihatinya. 322. Gerbang Siansa berbahaya, tapi semua orang mendambakannya. Banyak orang yang terjatuh, tapi meski begitu, mereka tidak bisa menghentikan orang yang mengejar mereka. Ambil contoh alam labu surgawi. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan labu surgawi, banyak kultifator yang masih ingin masuk. Dua jam lagi berlalu. Akhirnya, dia dapat dengan jelas melihat cahaya spiritual di udara. Itu adalah benda besar berbentuk segitiga, berwarna putih keperakan yang tampak seperti layar. Itu bukanlah gunung, juga bukan pilar batu. Itu adalah zat aneh yang tampak seperti batu giyok, tetapi juga seperti sejenis batu permata. Oleh karena itu, terlihat sangat biasa. Gerbang Siansa. Ini adalah satu-satunya keajaiban abadi di alam Zuotian, sebuah eksistensi yang telah turun ke alam Zuotian selama 100 ribu tahun. Tingginya hampir 100 ribu kaki. Sepertinya sebagian besar tubuh asli artefak Dao masih terkubur jauh di dalam pulau terbang abadi. Hanya sebagian kecil yang tersisa, dan itu sudah menjadi objek yang mengjulang tinggi. Gerbang Siansa dikelilingi oleh dataran terbuka dan datar. Seharusnya itu rata dengan tanah karena aliran udara. Di bawah gerbang Siansa, ada sebuah pintu indah yang lebarnya 30 kaki dan tingginya 90 kaki. Itu adalah pintu masuk gerbang Siansa. Sufang menghela nafas dari lubuk hatinya. Mengapa saya merasa buku surgawi penindasan elemental dan transformasi iblis di tangan Li Hauji tidak semegah gerbang Siansa? Artefak Dao berbeda. Mereka memiliki kemampuan dan penampilan yang berbeda. Selain itu, kitab suci surgawi demonifikasi penekan elemen belum sepenuhnya diaktifkan. Jika diaktifkan sepenuhnya, penampilannya mungkin akan luar biasa. Green Feather King juga diam-diam menatap gerbang Sian Abadi. Kalau begitu, tampaknya tahap malaikat kekacauan primordialku sangat biasa. Jangan bicara tentang cermin aneh milikmu itu. Itu adalah harta Dharma Tiada Taraf yang telah mencapai kondisi kembali ke keadaan semula. Hanya seukuran telapak tangan, tapi juga ajaib oleh gerbang Saabadi. Orang-orang terpecah ke dalam tingkatan yang berbeda dan harta Dharma adalah sama. Senior Misterius berkata bahwa Restore Sager Realem adalah artefak dewa yang tiada taranya. Saya khawatir Green Feather King benar. Artefak dewa yang tiada taranya jauh melampaui gerbang Sian Sa. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membukanya, jadi sepertinya barang biasa. Jantungnya berdetak kencang saat dia mendekati gerbang Sian Sa. Lambat laun, mereka melihat sejumlah besar petani di sekitarnya. Mereka bukanlah murid dari sekte penyegel surgawi, namun para kultifator kuat dari sekte pedang patah, sekolah All Science di Green Mountain, sekolah Abadi Suci Mantra Sejati. Sekte Bintang Ziwei, dan para kultifator kuat lainnya. Ada juga beberapa kultifator kuat dari sekolah Carefre di Pulau Surgawi Bintang Laut dan Sekte Harta Karun Segudang. Ada juga beberapa murid perempuan, banyak di antaranya yang wajahnya ditutupi. Mereka juga harus menjadi murid pavilion Suanfe di benua Badai Salju. Para ahli demonik dao juga tersebar ke segala arah. Beberapa kultifator dengan aura jahat juga tersebar di antara mereka. Mereka semua melakukan hal yang sama, yaitu bermeditasi dan menatap gerbang surga. Tidak sulit untuk melihat bahwa para penggarap di sini semua ada di sini untuk memperjuangkan harta karun. Mereka semua ingin memasuki gerbang Sianza dan hanya menghemat kekuatan mereka. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar masuk. Penggarap yang jiwa dapat dilihat di mana-mana. Hal ini menyebabkan Sufang berpikir bahwa tidak ada penggarap alam panjang umur di sini. Bahkan para penggarap alam kematian pun sangat sedikit. Pada akhirnya, masih ada beberapa kultifator tingkat panjang umur di sini. Bahkan ada kultifator Heaven Union Realem. Kemungkinan besar, para pembudidaya Daimelt dan panjang umur ini datang bersama dengan yang kuat untuk memperluas wawasan mereka. Mereka semua adalah karakter dengan latar belakang dan asal-usul. Di era tertentu di masa depan, mereka akan menjadi karakter yang namanya akan mengguncang suatu daerah. Orang-orang ini tampaknya membuka jalan bagi sekolah penyegel abadi. Ketika dia mendarat di tanah dan menyembunyikan oranya, dia awalnya ingin menemukan kultifator sekolah penyegel abadi. Ketika dia melihat ke pintu masuk gerbang surgawi, dia melihat ada murid-murid sekolah penyegel abadi yang mengenakan jubah kuning, hitam, dan biru di depan gerbang. Sebenarnya ada puluhan ribu orang, mulai dari alam panjang umur hingga alam jiwa yang sepertinya dia bukan satu-satunya murid alam panjang umur dari sekolah penyegel abadi yang datang ke sini. Murid sekolah penyegel abadi lainnya. Kali ini, sekolah penyegel abadi benar-benar ingin membuat orang-orang menjadi gila. Mereka mengadakan acara besar dan kuncinya adalah menghadapi gerbang surga yang menembakkan harta karun. Sial, sepertinya sebagian besar harta karun diambil oleh penyegel abadi. Sekolah kali ini. Siapa yang meminta sekolah penyegel abadi menjadi kekuatan besar dengan banyak orang? Kami tidak datang ke sini sebagai sekte, tetapi sebagai individu. Tentu saja, kami harus melihat wajah sekolah penyegel abadi. Ada rumor yang mengatakan bahwa ketiga murid dao terhormat dari sekolah penyegel abadi kali ini akan memasuki gerbang surga dan mendapatkan banyak harta karun. Aku ingin tahu apakah itu benar. Ada rumor seperti itu. Konon Pangeran Sue, Seng Changsheng, dan kecantikan nomor satu Huang Lingyao mendapatkan semacam rahasia yang bisa membuka gerbang surga. Itu sebabnya sekolah penyegel abadi mengadakan acara sebesar itu. Bukankah gerbang surga akan diambil alih oleh sekolah penyegel abadi? Haha, sebuah lelucon. Dalam seratus ribu tahun terakhir, berapa banyak kekuatan besar di dunia Zhuotian yang belum mampu membuka rahasia gerbang surga? Hanya tiga bintang baru yang bisa melakukannya. Sekarang, aku hanya berharap acara sekolah penyegel abadi akan segera berakhir. Kalau tidak, bahkan jika kita menemukan harta karun di luar gerbang surga, para pakar sekolah penyegel abadi akan merebutnya. Karena identitas sekolah penyegel abadi, banyak ahli yang diam-diam berdiskusi. Su Fang benar-benar dapat menebaknya. Orang-orang ini memang menunggu sekolah penyegel abadi mengakhiri acara ini dan tidak punya pilihan selain memberi jalan bagi sekolah penyegel abadi. Setelah satu jam berjalan, mereka akhirnya sudah jauh dari para penggarap. Setelah memasuki daerah sepi, mereka akhirnya sampai di tempat penindasan sekolah penyegel abadi. Fang Yue, kamu juga datang ke sini. Semua murid sekolah penyegel abadi jelas dibagi menjadi tiga kelompok. Jubah kuning melambangkan fraksi Putra Mahkota Pangeran Sue, Jubah biru melambangkan fraksi Giyokwangi Huang Lingyao, dan jubah hitam melambangkan fraksi Batu Suci Seng Changsheng. Saat mereka tiba di tempat penindasan 10.000 murid berjubah biru, seorang wanita mengirimkan pemikiran kepada Su Fang. Kakak senior Suan. Jadi itu adalah Suan Xin Yao. Ketika Su Fang pergi, dia segera melihat Suan Xin Yao dan beberapa ahli yang pergi bersamanya. Orang-orang ini masih mengira Su Fang adalah murid biasa. Dua sosok cantik berjalan dari depan. Mereka adalah Siang Rurou dan Yan Bixin. Mereka sangat senang bisa bertemu kembali di sini. Adapun Suan Xin Yao, karena Su Fang telah menyelamatkan Siang Rurou dan Yan Bixin, dan karena Lan Haicheng secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan fraksi Giyokwangi, sikapnya terhadap Su Fang telah berubah. Saat mereka mengobrol, Su Fang diam-diam menggunakan penglihatannya yang sempurna dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Misalnya Futian Shen, Yi Guran, Wang Meng, dan banyak murid lainnya dari Ice Moon Paradise. Ada juga murid-murid dari Gua Surgawi lainnya, seperti Yao King Lu dari Gua Surgaberkabut, dan Qi Yuan Ao yang jenius dari Lembah Raja Gu. Bahkan ada beberapa lawan yang dia temui selama tantangan Mortal Ranking. Mereka semua berasal dari tiga kelompok. Dia memberikan perhatian khusus kepada kelompok lebih dari 10 ribu murid berjubah kuning karena mereka adalah anggota fraksi Putra Mahkota. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa tatapan berkumpul ke arah ini, dan dia bahkan melihat sueleng. Memang ada anggota fraksi Putra Mahkota di antara murid-murid berjubah biru ini. Begitu aku tiba, mereka mengirim pesan ke sana. Lalu kenapa, ada puluhan ribu murid di sini? Apakah fraksi Putra Mahkota akan terang-terangan memburuku? Dia diam-diam memikirkannya. Dia tidak hanya waspada terhadap fraksi Putra Mahkota, tapi juga waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Adik laki-laki, kakak senior Huang membawa banyak orang berkuasa dan memasuki gerbang Sianza bersama dua murid lainnya. Kita tunggu saja kabarnya di sini. Jika waktunya tiba, mereka mungkin membutuhkan bantuan kita. Yan Bixin dan Su Fang duduk sangat dekat satu sama lain, yang membuat iri banyak murid laki-laki di sekitar mereka. Gerbang Sianza sangat berbahaya. Para master masuk untuk mendapatkan pengalaman. Terkadang, mereka membutuhkan kekuatan eksternal untuk membimbing mereka keluar dengan aman. Kami menjaganya dari hal ini. Su Fang bertanya, jadi pelatihan ini sudah selesai? Siang Ruroo menjawab, hampir. Hal utama adalah menunggu ketiga murid. Karena ada monster yang tidak bisa kita hadapi, pelatihan ini harus diakhiri lebih awal. Ketika ketiga murid keluar, saat itulah kita akan pergi. Saat ini, Su Hansin Yao berdiri. Mengapa Sue Leng dari fraksi Putra Mahkota membawa orang ke kam kita? Anggota fraksi Giyokwangi di sekitarnya menyadari ketidaknormalan itu dan berkumpul. Yan Bixin mengerutkan kening. Sue Leng adalah anggota keluarga Kerajaan Pangeran Sue. Dia memiliki status yang sangat tinggi dan berkali-kali tak tertandingi melawan kita. Di sampingnya ada Putra Mahkota King dan beberapa Putra Mahkota lainnya. Mungkinkah, Su Fang tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman? Mungkinkah fraksi Putra Mahkota berani menyerangnya di lingkungan ini? Tenang. Dia harus tenang. Kedua belah pihak saling berhadapan. Pada saat ini, Ki Tianzen berjalan keluar dari kerumunan dengan beberapa pembudidaya jiwa yang tahap ke-10 memegang tangannya. Ki Tianzen menangkupkan tinjunya ke arah Sue Leng. Kakak senior Sue, ada apa? Putra Mahkota King menunjuk ke arah Su Fang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kami di sini untuk Fang Yue. Apakah begitu? Ki Tianzen terkejut. Orang-orang di sekitar tidak mengerti mengapa fraksi Putra Mahkota mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk mencari murid panjang umur. Mereka memang di sini untukku. Su Fang diapit oleh Xiang Ru Rou dan Yan Bixin. Saat ini, dia masih merasa tidak tenang karena fraksi Putra Mahkota terang-terangan datang mencarinya. Jika mereka mencarinya secara diam-diam, dia tidak perlu takut. Dia bisa menggunakan segala macam metode untuk membunuh mereka. Jika dia tidak bisa menang, dia bisa saja melarikan diri. Tapi sekarang, Sue Leng berdiri dan berkata dengan suara sekeras guntur, Fang Yue bekerja sama dengan tikus bor surgawi beberapa waktu lalu dan benar-benar membunuh murid-murid kita. Saya di sini atas perintah Putra Mahkota untuk menangkap orang ini. Apakah begitu? Sebagai penanggung jawab Su Fang, Ki Tianzen berbalik ke samping dan bertanya di depan semua orang. Mata semua orang tertuju pada Su Fang. Dia menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tentu saja tidak. Kapan aku pernah bekerja sama dengan tikus bor surgawi? Ku dengar ada iblis raksasa yang kuat di wilayah Zuotian yang disebut Kaisar Tikus Bor surgawi. Bagaimana bisa murid panjang umur sepertiku bekerja sama dengan iblis raksasa? Kakak senior Sue Leng, kamu melebih-lebihkan murid panjang umur sepertiku. Kami dapat bersaksi bahwa Fang Yue memang bekerja sama dengan iblis tikus untuk membunuh murid-murid kami. Beberapa murid berjubah biru keluar. Mereka jelas-jelas adalah anggota fraksi Putra Mahkota. Mereka semua tampak seperti sedang mengasah pisau untuk membunuh babi dan domba. Sue Leng sangat puas. Sepertinya dia sudah menduga momen ini. Hari ini, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Patuhlah dan ikuti aku kembali ke sekte. Kami akan menunggu atasan untuk memverifikasi ini. Su Fang menatap anggota fraksi Putra Mahkota. Kaulah yang mulutnya berdarah. Aku, murid umur panjang, bekerja sama dengan tikus bor surgawi. Alasanmu sama sekali tidak meyakinkan. Kamu ingin menyalahgunakan kekuasaanmu. Sekte akan menegatkan keadilan. Sue Leng melambaikan tangannya. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Tangkap dia. Kakak senior Sue, ini adalah pernyataan sepihak-pihak Anda. Saya adalah pemimpin Fang Yue. Apa kesalahan yang dia lakukan? Bahkan jika dia melakukannya, saya harus bertanggung jawab untuk menyerahkannya ke sekte. Bukankah begitu? Apakah kamu terlalu ikut campur dalam masalah ini? Melihat fraksi Putra Mahkota hendak mengambil tindakan terhadap Su Fang, Kitian Zen dan beberapa seniman bela diri yang soul stage yang kuat memblokir mereka. Anggota lain dari fraksi Giyokwangi juga melangkah maju. Putra Mahkota sangat marah. Kitian Zen, kamu terlalu ikut campur dalam masalah ini. Kami sudah memiliki bukti. Apakah kami masih membutuhkan kamu untuk memverifikasinya? Apakah kamu seorang petinggi? Apakah kamu seorang master sekte? Saya hanya tahu bahwa saya adalah pemimpin Fang Yue. Saya harus ikut campur dalam urusannya. Kitian Zen tidak takut dengan fraksi Putra Mahkota. Fang Yue, ke belakang kami. Su Hansin Yao dan Yan Bixin mengirimkan suara mereka ke Su Fang. Su Fang memilih menjadi pengecut dan segera mundur ke fraksi Giyokwangi. Fraksi Giyokwangi dan fraksi Putra Mahkota tidak akan bertarung secara terbuka di sini, kan? Di sisi lain, para anggota fraksi Batu Zen berdiri untuk menonton pertunjukan. Jika fraksi Putra Mahkotaku ingin menangkap seseorang, fraksi Giyokharumu tidak bisa menghentikan kami. Su Eleng tidak berniat melepaskan Su Fang hari ini. Di depan begitu banyak orang dari fraksi Giyokwangi, dia mengangkat tangannya dan berteriak. Semakin banyak anggota fraksi Putra Mahkota yang datang dan menekan fraksi Giyokwangi. Sekte punya aturannya sendiri. Kita tidak bisa melakukan apapun yang kita katakan. Kitian Zen tidak mau mundur. Hari ini, apapun yang terjadi, dia akan berdiri di sisi Su Fang. 323. Haha, jika kamu salah satu petinggi, aku akan berbalik dan pergi. Jika kamu bisa mengendalikan hidup dan mati murid-muridmu, aku akan berbalik dan pergi. Tapi benarkah kamu? Sayang sekali kamu tidak melakukannya. Kitian Zen, Minggir. Su Eleng terus maju terus. Di belakangnya, anggota perkumpulan Putra Mahkota dipimpin oleh Putra Mahkota, serta beberapa ahli lainnya. Di kejauhan, para penggarap lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah pelatihannya telah berakhir? Kamu pikir kamu berada di atas Fragrant Jade Society, Su Eleng? Kamu tidak memenuhi syarat. Apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk membunuh kami? Kitian Zen dan para ahli lainnya dari Fragrant Jade Society memimpin banyak anggota lainnya untuk membentuk formasi seperti ular dengan Crown Prince Society. Kedua belah pihak berada di ambang perebutan satu murid hidup selamanya. Apakah itu karena satu murid hidup selamanya? Tidak. Bagi perkumpulan Putra Mahkota, itu karena Fang Yue. Tapi itu juga karena pil rekreasi perampas nyawanya. Bagi Fragrant Jade Society, ini adalah masalah kehormatan. Su Fang ada di pihak mereka. Jika dia dibawa pergi oleh perkumpulan Putra Mahkota, wajah apa yang tersisa? Di tengah kerumunan besar, Su Fang sangat pendiam. Itu karena dia benar-benar memahami betapa berpengaruhnya perkumpulan Putra Mahkota dalam sekte penyegel abadi. Tanpa diduga, mereka secara terang-terangan menyerangnya. Mungkinkah ini posisi pangeran Su Wei? Berperilaku dirimu. Kedua belah pihak berada di ambang pertengkaran kapan saja. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari gerbang abadi Sa. Pada titik tertentu, seorang murid muda muncul di gerbang Sa Abadi. Tiba-tiba, Su An Guang muncul di matanya. Su An Guang bergerak menuju Fragrane Jade Society dan Crown Prince Society. Bas-bas. Lebih dari 20 ribu orang menjadi bisu oleh Su An Guang. Tidak ada satu suara pun yang terdengar saat mereka gemetar ketakutan. Kemudian mereka memegangi kepala mereka, dan bayangan pria berjubah putih muncul di mata mereka. Gambaran itu membuat mereka merasa lebih baik mati. Betapa mengerikannya keilahian baru lahir. Su Fang juga bergoyang maju mundur, tidak mampu mengendalikan celah ilahinya. Itu karena seorang pria ilusi yang kuat telah muncul di celah ilahi miliknya. Dia mengenali pria itu. Itu adalah pemimpin perkumpulan Putra Mahkota, Pangeran Sui. Su Fang telah menebak betapa kuatnya Pangeran Sui. Sebagai bintang yang sedang naik daun, meskipun dia kuat, dia tidak akan mencapai level yang menakutkan. Tapi sekarang, Su Fang menyaksikan sepenuhnya kekuatan Pangeran Sui. Kekuatan yang yingnya saja sudah cukup untuk menundukkan 20 ribu murid fraksi Putra Mahkota dan fraksi Giyokwangi dalam sekejap. Seberapa besarkah roh primordialnya? Lebih dari 20 ribu orang, termasuk sejumlah besar ahli Yang Sol, ditekan oleh Yang Sol milik Pangeran Sui hingga jiwa mereka hampir hancur dan menghilang. Keinginan mereka akan segera hilang, dan mereka dalam keadaan linglung. Bisakah kamu diam sekarang? Pada suatu saat, Pangeran Sui berjubah putih telah muncul di atas semua murid. Dia berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung di depan gerbang surga. Sosoknya sangat mengesankan, dan dia adalah penguasa dunia. Puluhan ribu murid gerbang penyegel surgawi adalah para penggarap di kejauhan. Entah mereka anggota dao iblis atau dao sesat, mereka semua merasakan kehendak Pangeran Sui dan sangat takut hingga tidak berani berbicara. Suara mendesing. Hantu di mata para murid yang ditekan oleh keinginan menghilang. Baru pada saat itulah mereka merasakan pernafasan mereka lancar dan hidup begitu indah. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun atau bernapas dengan keras. Mereka menatap Pangeran Sui, lalu segera menundukkan kepala, takut Pangeran Sui akan menggunakan kekuatannya lagi. Ketika Pangeran Sui muncul, Ki Tianzen berhenti bergerak. Para ahli dari fraksi Giyokwangi di belakangnya tidak punya pilihan selain mengendurkan tinju mereka dan menekan aura mereka, menyembunyikan kemarahan mereka. Pada saat ini, selain fraksi Putra Mahkota, semua orang di fraksi Giyokwangi merasa terhina. Di depan seorang murid, bahkan keberanian untuk mengangkat kepala sangatlah berharga. Patriark, kamu datang pada waktu yang tepat. Sui Leng, Putra Mahkota, dan banyak anggota fraksi Putra Mahkota lainnya merasa senang dengan diri mereka sendiri. Sui Leng segera membungkuk pada Pangeran Sui. Putra Mahkota, tolong tegakkan keadilan. Seorang murid sekte panjang umur bernama Fang Yue berani berkolusi dengan tikus pengebor surgawi untuk membunuh murid sekteku. Kami datang untuk menangkapnya, tetapi para anggota fraksi Giyokwangi ini bersikeras menghentikan kami. Fang Yue, keluar! Setelah Putra Mahkota Sui yang tinggi dan perkasa mendengar ini, dia dengan tenang berbicara dengan suara bermartabat ke arah tanah, seolah-olah dia meremehkan semua makhluk hidup. Fang Yue, saat ini. Di tengah-tengah fraksi Giyokwangi, Siang Ruro dan Yan Bixin memegang rat lengan Su Fang, menyuruhnya untuk tidak keluar. Ki Tianzen juga mengiriminya pesan. Bertahanlah, Fang Yue, selama kamu bertahan di sana, kakak magang senior kita, Huang, akan keluar dari gerbang Siansa. Pada saat itu, kita tidak perlu takut pada Pangeran Sui. Selama Su Fang tidak keluar sekarang dan bertahan lebih lama, ketika para petinggi tiba, atau ketika Huang Lingyao muncul, segalanya pasti akan berubah menjadi lebih baik. Dengan keributan sebesar itu, pasti akan ada murid yang akan memberi tahu petinggi sekte penyegel surgawi. Jadi selama Su Fang tidak keluar, besar kemungkinan dia bisa menghindari bencana ini. Terima kasih, kakak-kakak magang senior. Terima kasih, saudara-saudara magang senior. Karena aku, kalian semua terpaksa tunduk pada wasiat Pangeran Sui. Ini salahku. Jika aku tidak keluar, Pangeran Sui akan aku pasti akan marah lagi dan mempersulit semua orang. Aku tidak ingin terlalu egois dan melibatkan semua orang karena aku. Namun saat ini, Su Fang telah menentukan pilihannya. Orang yang benar-benar pintar akan berpegang pada keinginan dan hati dao mereka sendiri. Su Fang adalah orang seperti itu. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan bisa berubah pikiran. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan negara bagian Zhao dan datang ke dunia budidaya yang luas ini. Nak, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Jangan mencoba menjadi berani. Ketika tiba waktunya untuk lurus, teruslah lurus. Ketika tiba waktunya untuk membungkuh, belajarlah mengenali kenyataan. Bahkan Raja Greenfeeder mau tidak mau mencoba membujuknya. Tidak, jika aku mundur selangkah kali ini, maka ketakutan pada Pangeran Sui akan selamanya terpatri dalam pikiranku. Aku tidak akan bisa mengalahkannya selama sisa hidupku. Su Fang masih menggelengkan kepalanya. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Karena muridmu Fang Yue tidak mau keluar, aku akan membuat mereka jatuh dulu. Pangeran Sui tiba-tiba berbicara lagi. Tapi kali ini, suaranya sedingin neraka. Siapa bilang aku tidak akan keluar? Mayoritas anggota fraksi Giyokwangi sangat ketakutan hingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Pakaian mereka basah oleh keringat. Bahkan hati mereka menyuruh Su Fang untuk segera keluar. Jangan menyeretnya ke bawah bersama anda. Tapi di depan gerbang Sian Zai yang kosong, suara tak berdaya Su Fang terdengar. Suara mendesing. Di tengah kerumunan, Su Fang dengan jubah biru perlahan terbang keluar. Saat ini, wajah Su Eleng dan putra mahkota dipenuhi rasa bangga. Mereka tahu kali ini, Su Fang pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Langit tidak akan memberkatinya lagi dan lagi. Layani dia dengan benar. Bahkan kematian tidak bisa menghapus kejahatannya. Orang seperti ini pantas mati. Dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Siapa yang menyuruhnya begitu sombong dan menggunakan lonceng penyerap jiwa pelangi untuk mencuri harta kita? Su Fang mendengar banyak murid berbisik satu sama lain tentang kekuatan yang datang dari tahap kesempurnaan hebat. Dia dapat dengan jelas mendengar bahwa mayoritas dari mereka adalah murid yang pernah bermusuhan dengannya. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyinggung fraksi putra mahkota. Kamu. Di dalam fraksi Stone Sein, seorang wanita menghela nafas. Kian Huan Yun. Dia hanya bisa berduka dalam diam. Dia sudah mengetahui nasib Su Fang. Ini berarti jalanku lebih panjang dan jauh daripada jalanmu. Fang Yue, sayang sekali seorang jenius sepertimu tidak akan mengakhiri jalanmu jika kamu tidak menyinggung fraksi putra mahkota atau menundukkan kepalamu. Di dalam fraksi batu suci, Zhao Ji menatap sosok Su Fang yang perlahan bangkit. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun dia merasakan simpati, sebagian besar adalah sikap apatis. Untungnya, dia tidak menyeretku bersamanya dan memutuskan hubungan denganku sejak dini. Di tepi fraksi Gio Kuangi, seorang pria terus-menerus menyeka keringat di dahinya. Fu Tian Shen. Bahkan ahli seperti itu pun harus melihat wajah pangeran Su Wei. Diam-diam dia senang karena telah memutuskan hubungan dengan Su Fang sejak dini. Kalau tidak, dia juga akan menjadi musuh fraksi putra mahkota. Sayangnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda. Orang harus menanggung akibat dari tindakan mereka sendiri. Di belakang fraksi putra mahkota, ada beberapa murid yang tidak bergerak. Salah satunya adalah Qi Yuan Ao dari Lembah Raja Gu. Dia menghela nafas. Bahkan jika dia memiliki Lembah Raja Gu di belakangnya, dia tidak mampu menyinggung perasaan pangeran Su Wei. Pangeran Su Wei, aku, Su Fang, tidak akan membiarkanmu membunuhku dengan sia-sia. Untuk sementara aku akan menyerah pada roh hukum Qi Ungu dan melarikan diri dari gerbang Siansa. Su Fang, yang telah meninggalkan kerumunan, perlahan-lahan melihat pangeran Su Wei dengan jelas. Ironisnya, berkali-kali sebelumnya, Su Fang secara tidak sengaja memikirkan momen ketika dia akhirnya akan menghadapi pangeran Su Wei dan fraksi putra mahkota. Dia merasa jaraknya masih sangat jauh. Tapi surga harus mempermainkannya dan membiarkan momen ini datang lebih awal. Dia telah memikirkan berkali-kali ketika dia akan berhadapan muka dengan pangeran Su Wei, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi di gerbang Siansa, di bawah pengawasan begitu banyak orang, dan pada saat dia hanyalah seekor semut. Murid umur panjang Fang Yue Pangeran Su Wei berbicara lagi, masih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap Fang Yue dengan ringan. Kamu dan tikus pengebor surgawi bersekongkol untuk membunuh sesama muridmu. Itu memalukan. Menurut hukum sekte, kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Saya berani bersumpah dengan hati dao saya bahwa kita telah melihat Fang Yue dan tikus pengebor surgawi bersekongkol untuk membunuh sesama murid kita. Jika ada kebohongan, biarkan hati dao kita dihancurkan, dan kita akan dilumpuhkan. Pada saat ini, banyak murid yang berlutut dan bersumpah ke langit. Itu sangat tepat waktu. Pangeran Su Wei meraung, saya memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati Anda. Hari ini, saya tidak akan melalui atasan. Saya akan mengeksekusi Anda di gerbang Siansa. Apakah Anda memiliki keluhan? Su Fang melayang diam-diam di udara, tidak mengucapkan sepatah katapun. Pangeran Su Wei berkata lagi, menarik. Tampaknya kamu siap mati di tanganku. Aku akan mengeksekusimu, tetapi aku juga ingin mengingatkan banyak murid. Tinggalkan kata-kata terakhirmu. Namun setelah menunggu beberapa saat, Su Fang masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia bahkan tidak terengah-engah. Dia hanya melayang di sana, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan langit dan bumi dan Pangeran Su Wei. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Seseorang sedang berdiskusi di bawah. Namun banyak orang yang diam. Tampaknya mereka juga bisa melihat ketidakberdayaan Su Fang, melihat kemarahan Su Fang, melihat bahwa dia hanya bisa memilih untuk menekannya. Aku akan mengeksekusimu sekarang. Pangeran Su Wei tiba-tiba menunjuk jarinya. Di udara antara dia dan Su Fang, udara langsung membeku, dan sinar pedangki melesat ke arah dahi Su Fang. Ledakan. Pada saat hidup dan mati ini, sosok yang mendominasi muncul, menggunakan auranya untuk mematahkan pedangki. Namun kekuatan ini juga menimpas Su Fang. Dia seperti mayat yang tidak berdaya, dan terlempar ratusan meter, hampir menabrak gerbang Siansa. Seorang wanita berpakaian biru dan bertopeng muncul di udara, dan Pangeran Su Wei berjalan selangkah demi selangkah. Saudari mudah huang, saya menjalankan peraturan sekte. Mengapa Anda ikut campur? Wanita berpakaian biru itu masih tidak bergerak, tapi suaranya yang dingin sangat mengharukan. Orang ini berada di bawah kendaliku. Kali ini, aku yang bertanggung jawab. Kakak senior putra mahkota, demi kakak muda, biarkan kakak muda membawanya kembali ke sekte dan biarkan sekte yang menanganinya. Setelah mengatakan itu, dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Pangeran Su Wei ketika dia terbang melewatinya. Kedua murid yang tiada taranya saling berhadapan di udara di bawah tatapan murid yang tak terhitung jumlahnya. Setelah tiga tarikan napas penuh, tidak ada gerakan sama sekali. Hanya suara darah yang menetes dari tubuh Su Fang yang terdengar. Pangeran Su Wei tiba-tiba menganggup dan tersenyum. Baiklah, tapi saya pribadi akan menghilangkan sumber dayanya. Murid seperti ini tidak memenuhi syarat untuk menikmati harta yang diberikan oleh sekte. Ini juga akan menjadi peringatan bagi semua murid. Mari kita lihat siapa yang berani mengabaikan aturan sekte di masa depan. 324 Wanita berbaju biru diam-diam mundur selangkah. Keduanya mundur selangkah. Dua murid tertinggi dari sekte penyegel surgawi bentrok dengan aura mereka di depan banyak murid. Alam keabadian, aku berada di alam keabadian, aku bahkan tidak bisa memblokir aura Pangeran Su Wei. Su Fang meluncur ke gerbang Sian Zatan Padaya dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia menyerap kekuatan yang bayi untuk pulih dengan cepat, sehingga dia dapat menopang tubuhnya yang patah dan jatuh. Dalam hidupnya, dia belum pernah menghadapi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Bahkan Penatua Chowku dari jalan harta karun segudang tidak sekuat Pangeran Su Wei. Pangeran Su Wei benar-benar seperti penguasa langit dan bumi. Jika bukan karena kemunculan Huang Lingyao, yang juga merupakan murid tertinggi, tidak ada yang bisa menghentikan niat membunuhnya hari ini. Sejumlah besar murid memandang kedua murid tertinggi itu dengan ketakutan, takut keduanya akan benar-benar bertarung. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak petani tidak bersalah yang akan terkena dampaknya. Dan tidak ada lagi yang memperhatikan Su Fang. Di depan dua murid tertinggi, bagaimana Su Fang bisa bersaing dengan matahari dan bulan. Junior Sister Huang, aku akan memberimu wajah hari ini. Pangeran Su Wei akhirnya tersenyum, namun senyuman ini sangat enggan, namun ia harus menjualnya kepada pihak lain. Huang Lingyao tidak berkata apa-apa, dan dengan lembut menyingkir. Fang Yue, murid dua surga bulan S, berkolusi dengan klan iblis dan membunuh murid-murid kita. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, pertama-tama saya akan menghukumnya atas nama sekte tersebut. Tiba-tiba, mata pangeran Su Wei menjadi kuat. Lonceng penyerap jiwa pelangi. Dari matanya, cahaya ilahi yang tajam bersinar, yang langsung menyelimuti Su Fang yang jaraknya ratusan meter. Ah! Seluruh ruang gerbang Sianza bergema dengan tangisan kesakitan Su Fang yang memilukan dan histeris. Puluhan ribu murid merasa apakah itu udara atau materi di gerbang Sianza, semuanya dingin dan bergetar. Suara Su Fang membuat mereka gelisah dan ketakutan. Bahkan pembangkit tenaga listrik di segala penjuru terdiam, memandang gerbang Sianza dari jauh, seolah penghalang alami ini telah menjadi area terlarang. Ini, ini dengan paksa menghilangkan lonceng penyerap jiwa pelangi milikku. Setelah berteriak, Su Fang terbelenggu oleh aura sale pangeran Su Wei. Tidak ada cara baginya untuk berjuang. Dagingnya terkoyak seperti gelombang besar. Berdarah dari semua lubang. Hal ini terutama berlaku untuk matanya. Pupil matanya tidak hanya membesar, tetapi juga dipenuhi bekas luka berdarah. Pupil matanya langsung dipenuhi darah, dan darah mengalir keluar darinya. Dia tidak takut pada rasa sakit, tetapi pangeran Su Wei sebenarnya ingin mencuri lonceng penyerap jiwa pelangi. Lonceng penghisap jiwa tujuh warna telah bergabung dengannya sejak lama, yang berarti itu adalah bagian dari daging dan darahnya. Melepaskan lonceng penghisap jiwa tujuh warna sama saja dengan menghilangkan kulit dan tulangnya. Rasa sakit itu terbukti dengan sendirinya. Green Feather King, sekelompok budak yang Sol, Komandan Junior, dan Bai Ling mengambang di ruang kuning misterius. Siapa di antara mereka yang tidak mengertakkan gigi karena marah? Karena mereka tidak ingin membunuhmu, jangan memilih untuk melarikan diri sekarang. Nak, sembunyikan harta karunmu yang lain dan tempatkan semua sumber daya yang kamu peroleh dari gerbang penyegel abadi di dalam dantianmu. Mereka akan bisa merasakan segalanya dalam tubuhmu dan gali rahasiamu. Lonceng penghisap jiwa tujuh warna adalah sumber daya sekte. Lonceng itu tidak bisa digunakan oleh murid pemberontak sepertimu. Hari ini, aku akan dengan paksa mengeluarkannya dari tubuhmu. Pangeran Sue tidak peduli dengan hidup atau mati Su Fang. Bagi sebagian besar kultifator, menghilangkan dan menggabungkan harta sihir secara paksa hampir berakibat fatal. Bahkan jika mereka tidak mati, budidaya mereka akan terpengaruh selama sisa hidup mereka. Faktanya, melakukan ini sama saja dengan melumpuhkan Su Fang di depan umum. Of! Kabut berdarah meledak dari tubuh Su Fang. Cahaya tujuh warna terbang keluar dari tubuh Su Fang di bawah baptisan kabut berdarah. Ia terus berdengung dan gemetar dalam kabut berdarah, tidak ingin meninggalkan tubuh Su Fang. Su Fang hampir pingsan. Dia pikir semuanya sudah berakhir, tetapi kendali Pangeran Sue mulai meluas ke bagian tertentu dari tubuhnya. Semua sumber daya sekte yang kamu miliki tidak lagi menjadi milikmu. Pangeran Sue berteriak dengan dominan. Dia pikir Su Fang akan mengatakan sesuatu, tetapi Su Fang bahkan tidak bersuara. Dan di bawah tatapan banyak orang, Su Fang benar-benar berdiri tegak seperti pedang di depan gerbang siansa. Kamu sedang mendekati kematian. Kamu masih berani bersikap sombong saat ini. Mengapa kamu tidak tunduk pada Pangeran Sue tepat pada waktunya? Meskipun murid yang mulia dao sombong, murid panjang umur ini bahkan lebih sombong. Puluhan ribu murid sekte penyegel surgawi diam-diam berdiskusi. Faktanya, mereka juga merasakan hal yang sama. Siapa yang akan menyaksikan harta sihir mereka yang menyatu dihilangkan secara paksa? Siapa yang mau tunduk pada musuh? Tetapi dalam situasi ini, jika itu adalah Su Fang, hal pertama yang dia pikirkan adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, lalu bagaimana jika dia berlutut di depan Pangeran Sue? Fang Yue, minta maaf pada kakak bela diri senior Sue. Kakak bela diri senior akan bermurah hati dan melepaskanmu. Melihat kekuatan Pangeran Sue sekali lagi, Huang Lingyao menatap Su Fang. Matanya yang dingin dan arogan bersinar dengan cahaya yang dalam. Dia jelas ingin menyelamatkan dan membantu Su Fang sekali lagi. Dengan statusnya, karena dia meminta bantuan Pangeran Sue, kemungkinan besar Pangeran Sue akan melepaskan Su Fang. Meski hanya bersifat sementara, setidaknya itu akan memberi Su Fang penyangga. Begitu dia pulih, dia akan dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Namun di bawah ekspektasi dan dugaan semua orang, Su Fang masih berdiri di sana. Berdiri di bawah kekuatan Pangeran Sue yang menakutkan, dia masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Pedang Roh Ganda Angin dan Api Tampaknya Pangeran Sue sangat mengenal Su Fang. Dia bahkan tahu bahwa dia memiliki harta sihir kedua dari sekte tersebut, Pedang Roh Ganda Angin dan Api. Dengan lambayan tangannya yang mendominasi, kekuatan suci yang menyelimuti Su Fang langsung membeku. Su Fang sedikit gemetar. Dia mengertakan gigi. Wajahnya pucat, tapi ada bekas darah di pucatnya. Dia melihat ke langit dan sepertinya memikirkan apa yang dikatakan ayahnya, Su Yaotian, di masa lalu. Dia melihat ke langit dan memikirkan apa yang dikatakan wanita misterius itu tentang Dao Surgawi yang tidak berperasaan. Dia melihat ke langit dan sepertinya bertanya mengapa surga tidak membuka mata mereka. Mengapa tidak ada keadilan di dunia ini? Mengapa tidak ada tempat untuk kebenaran? Yang lemah hanya bernasib diinjak-injak. Hati Su Fang bergetar. Matanya bergetar, tetapi pada saat ini, ia menjadi sangat kuat. Mulai sekarang, aku, Su Fang, tidak akan percaya pada surga. Karena aku akan menentang surga. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi percaya pada takdir. Karena aku akan menentang surga dan mengubah nasibku. Mulai sekarang, saya akan mengendalikan nasib saya sendiri. Langit dan bumi tidak dapat mengikat saya. Nasib tidak dapat membelenggu saya. Puh! Kabut berdarah lainnya meledak dari tubuh Su Fang. Cahaya pedang yang familiar itu muncul. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang roh ganda angin dan api terbang keluar. Jika kamu berlutut sekarang dan memohon agar aku melepaskanmu, maka aku akan memberimu nyawa anjingmu. Bagaimana? Pangeran Sui meraih pedang roh ganda angin dan api. Tiba-tiba, niat membunuhnya lenyap. Sebaliknya, dia mendecahkan lidahnya dan tertawa keras di depan puluhan ribu murid. Dalam sekejap, banyak murid memandang Su Fang. Kabut berdarah belum hilang. Su Fang gemetar hebat. Sekali lagi, dia menegakkan tubuhnya. Tulang punggungnya seakan menopang langit. Fang Yue, kamu, kamu sangat bodoh. Siang Ru Rou, yang berada di fraksi Giyokwangi, akhirnya pingsan. Dia menangis dengan keras. Kakak, jangan menangis. Su Fang tidak menitikan air mata sedikitpun. Dia tidak menangis kesakitan. Kamu dan aku harus kuat. Mulai sekarang, kita harus berkultifasi lebih keras lagi. Yan Bixin menariknya ke dalam pelukannya dan menangis tanpa suara. Di antara puluhan ribu murid, sebagian besar dari mereka yang mengenal Su Fang bermusuhan dengannya. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang merasakan kebencian sedikitpun. Mereka diam atau bersimpati. Karena mereka merasakan hal yang sama. Di bawah kekuasaan Pangeran Sui, murid biasa seperti mereka akan dibunuh oleh murid yang mulia dao. Mereka akan dibunuh. Semuanya akan dirampok. Mereka akan kehilangan segalanya. Murid macam apa itu? Dia sebenarnya langsung dibunuh oleh Pangeran Sui. Dia adalah murid panjang umur. Tidak peduli apa, murid panjang umur ini tidak perlu mati. Mulai hari ini dan seterusnya, pemandangan ini pasti akan menyebar ke seluruh alam Suotian. Berbagai kekuatan dan ahli di delapan penjuru, meskipun mereka berada jauh, dapat dengan jelas melihat pemandangan kehidupan, kecuali para penggarap di bawah alam kematian. Lonceng penyerap jiwa pelangi dan pedang roh ganda angin dan api tidaklah cukup. Berapa banyak sumber daya yang kamu nikmati di sekte untuk mencapai pencapaianmu saat ini? Aku akan melucuti semua sumber dayamu. Kamu tetap tidak mau untuk memohon belas kasihan. Kamu masih belum menyadari kesalahan yang kamu buat. Lonceng penyerap jiwa pelangi dan pedang roh ganda angin dan api melayang di sekitar Pangeran Sui. Dia berbicara dengan nada mendominasi, mempersulit Sufang. Tapi setelah dia selesai berbicara, dia mengerutkan kening dengan dingin. Sufang masih belum punya niat untuk tunduk padanya. Keras kepala. Dia mengangkat tangannya dan meraih Sufang. Bang! Di bawah tekanan, tubuh Sufang meledak berulang kali. Setiap kali terjadi ledakan, kabut berdarah akan keluar. Sufang merasakan kekuatan Pangeran Sui menyapu seluruh bagian tubuhnya, terutama dantiannya. Dia ingin mengambil semua sumber dayanya. Suara mendesing. Kabut berdarah keluar dari perut bagian bawahnya. Di dalam kabut berdarah ada sejumlah besar tas kosong dan botol giyok. Oh tidak, hidupku merebut pil penciptaan ulang. Ambil! Dia tidak peduli dengan sumber daya sekte penyegel abadi, namun dia merasa bahwa kekuatan Pangeran Sui memiliki aura samar dari pil perampas kehidupan. Jelas sekali bahwa tujuannya adalah untuk mengambil pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Meski dia enggan. Tapi dia masih dengan tegas memanggil pil pencipta kehidupan dari kuning misterius. Begitu pil itu muncul di tubuhnya, pil itu secara paksa dikeluarkan dari tubuhnya oleh aura pil. Itu dikendalikan oleh kekuatan yang sangat kuat. Seiring dengan banyaknya tas kosong dan botol giyok, ia terbang menuju Pangeran Sui. Saat ini, Sufang hampir pingsan. Ketika dia mundur beberapa langkah, dia menggunakan tangannya untuk menopang dirinya pada penghalang gerbang siansa. Matanya yang berwarna merah darah seolah ingin membuatnya terjerumus ke jalan iblis. Berkolusi dengan ras iblis dan tidak menghormati gurumu. Hari ini, aku akan mengambil salah satu tanganmu dan membuatmu mengingat peraturan sekte selamanya. Pangeran Sui tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengepalkan jarinya. Ledakan. Pusaran memutar yang menakutkan tiba-tiba terbentuk di lengan kiri Sufang. Kekuatan pusaran ini mengangkat seluruh lengan Sufang dan kemudian meledak dengan cepat. Sufang sekali lagi terguncang hingga muntah darah. Saat ini, dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia melihat lengan kirinya. Seluruh lengan kirinya telah diledakan hingga tidak ada bekas darah pun yang tersisa. Lengan kiri. Dia benar-benar kehilangan lengan kirinya. Adik junior, itu sudah cukup. Aku akan memberimu wajah hari ini dan membuang sampah ini. Di depan semua orang, dia melumpuhkan lengan Sufang dan dengan paksa melucuti sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Pangeran Sui pada dasarnya telah mengubah Sufang menjadi cacat. Namun dia menampilkan penampilan yang bermartabat dan lurus dan membungkuk kepada Huang Lingyao. Yang terakhir tidak bergerak dan hanya mengangguk sedikit. Pangeran Sui berbalik dan tatapannya langsung berubah. Itu dingin, sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Tunggu. Teriakan Sufang yang tak berdaya namun kuat tiba-tiba terdengar di langit. Kupikir kamu bisu. Bukankah sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Pangeran Sui berhenti dan berbalik dengan senyuman di wajahnya. Celepuk. Namun senyumnya tiba-tiba berakhir. Murid yang tak terhitung jumlahnya dan Huang Lingyao semuanya mengubah ekspresi mereka. Karena Sufang sebenarnya berlutut dan mengarahkan tangan kanannya ke langit. Gila, Pangeran Sui mencibir tidak setuju. Surga di atas, hari ini Pangeran Sui mengambil segalanya dariku, melumpuhkan lengan kiriku, dan melemparkanku ke dalam jurang. Aku, Sufang, harus membalas dendam atas penghinaan seperti itu. Sufang perlahan memandang Pangeran Sui, Pangeran Sui, 10 tahun. Bisakah Anda memberi saya waktu 10 tahun? 10 tahun, Pangeran Sui sangat terkejut. Huang Lingyao juga berubah dari ketidakpedulian menjadi rasa ingin tahu. Murid-murid lain juga menebak pikiran Sufang, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Sufang perlahan berdiri, setelah 10 tahun, saya akan secara resmi menantang Anda di sekte tersebut. Jika saya kalah, saya akan langsung meminta maaf kepada Anda dan bunuh diri. Saya tidak tahu apakah Pangeran Sui dapat memberi saya waktu 10 tahun. 325. Pada saat ini, mata Pangeran Sui kembali ke kondisi membunuh. Begitu Sufang mengatakan ini, puluhan ribu murid membeku di tempatnya, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. 10 tahun. 10 tahun kemudian, dia secara terbuka menantang Pangeran Sui. Bukankah ini mencari kematian? Meminta penghinaan. Pangeran Sui adalah seorang murid yang mengikuti dao dan berkuasa, sedangkan Sufang hanya berada di alam keabadian. Bisakah alam keabadian mencapai alam yang bayi dalam 10 tahun dan melampauinya? Tidak. Setelah beberapa saat hening, tiba-tiba terdengar cibiran dari bawah. Untuk pertama kalinya, Huang Lingyao dengan hati-hati memandang Sufang dari kejauhan. Tentu saja, pada jarak ini, Sufang tidak diragukan lagi berada tepat di depan matanya. Pangeran Sui menahan amarahnya dan tersenyum, junior yang sombong dan bodoh, aku akan memberimu 10 tahun. Semuanya, dengarkan, jika ada yang berani menyakiti Fang Yue dalam 10 tahun, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Fang Yue, aku ingin melihat bagaimana semut sepertimu bisa mengguncang gajah dalam 10 tahun. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. 10 tahun kemudian, kamu mati atau aku hidup. Sufang menegakkan tubuhnya lagi. 10 tahun? Aku akan memberimu 10 tahun, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menantangku lagi. Kamu bisa meninggalkan tangan yang lain. Pangeran Sui sebenarnya akan menyerang Sufang. Dia tidak hanya akan melumpuhkan lengan kiri Sufang, dia juga akan melumpuhkan lengan kanannya. Haha. Namun, Sufang tiba-tiba tertawa dalam kabut darah, menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Menurutku, kamu orang gila, sangat bodoh. Kamu akan mati di tanganmu sendiri. Dalam sepersekian detik, Pangeran Sui mengangkat tangannya. Apakah kamu pikir aku ingin kamu membiarkan aku hidup? Mengambil langkah keluar dari kabut darah, Sufang meraum dalam guntur, Pangeran Sui, aku, Fang Yue, akan mengizinkanmu hidup. Aku akan mengizinkanmu memberi sedekah agar aku bisa hidup. Semua orang takut padamu, Pangeran Sui. Di depanku, kamu hanyalah murid biasa. Pangeran Sui tidak marah, mulutmu berbeda dari yang lain. Putra Mahkota Sui, tunggu saja 10 tahun dari sekarang. Anda masih bisa meminta para ahli dari perkumpulan Putra Mahkota memburu saya. Anggota perkumpulan Putra Mahkota yang lain, semuanya mati di tanganku. Sungguh menggelikan jika kamu mengira aku takut padamu. Jika aku takut padamu, aku tidak akan menyinggung perkumpulan Putra Mahkota. Agaknya, aku sudah membunuh hampir seribu anggota perkumpulan Putra Mahkota. Bahkan jika sekte ingin menyelidikinya, aku akan berdiri tegak. Perkumpulan Putra Mahkotamu sudah keterlaluan, dan kamu ingin membunuhku. Jangan bilang aku, aku hanya akan meregangkan leherku dan membiarkanmu membunuhku. Tidak ada orang bodoh seperti itu di dunia ini. Aku akan meninggalkanmu dengan peringatan. Jika perkumpulan Putra Mahkota ingin membunuhku, aku akan membunuh satu orang jika ada yang datang. Jika dua datang, aku akan membunuh dua. Setelah Sufang selesai berbicara, dia tiba-tiba menggunakan langkah ilahi penguasa surga. Dengan suara mendesing, dia pergi ke pintu masuk gerbang siansa. Mencari kematian. Pangeran Sui sangat marah. Sebelumnya, Pangeran Sui hanya ingin mengintimidasi Fragrant Jade Society dan Stoney Saint Society. Tujuan utamanya adalah mengambil kembali pil rekreasi penciptaan yang merebut kehidupan. Tapi sekarang berbeda. Sufang secara terbuka mengakui pembunuhan anggota Perkumpulan Putra Mahkota. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan Sufang? Dia ingin. Mata Huang Lingyao berkilat kaget. Jadi dia sudah memikirkan jalan keluarnya. Sekte penganugerahan abadi akan melahirkan seorang jenius tak tertandingi lainnya. Bahkan Pangeran Sui tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan itu. Aku sangat menantikan hari itu 10 tahun dari sekarang. Suara mendesing. Pangeran Sui tiba-tiba menyerbu menuju gerbang siansa. Tapi begitu dia menghilang, Sufang juga melangkah ke gerbang siansa. Astaga, dia hanyalah murid alam keabadian. Dia benar-benar berani memasuki gerbang siansa. Dia menggunakan gerbang siansa untuk menghindari murid senior saudara Sui. Luar biasa, luar biasa. Tapi itu sama saja dengan bunuh diri. Dia ditakdirkan mati di sana. Puluhan ribu murid sekte pemberian abadi juga memahami mengapa Sufang berani menantang Pangeran Sui. Dia ingin memasuki gerbang siansa dan menggunakan penghalang alami untuk menghindari niat membunuh Pangeran Sui. Pangeran Sui juga memasuki gerbang siansa. Huang Lingyao juga memasuki gerbang siansa dalam sekejap. Murid-murid yang tersisa tercengang. Lalu, mereka berseru. Dunia yang sangat cerdik. Di sini, tidak ada ancaman dari sekte pemberian abadi. Yang ada hanya kekuatan artefak. Siapa yang aku takuti? Sufang muncul di dunia cahaya spiritual, di mana hampir mustahil untuk bernapas. Dia segera mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan memasuki bayangan Pagoda. Pagoda 6 Jalan Suanhuang menyusut hingga seukuran satu kaki. Dengan suara mendesing, ia memasuki kedalaman cahaya spiritual dan menghilang ke dunia artefak dao yang penuh dengan cahaya spiritual dan awan abadi. Suara mendesing. Pangeran Sui bergegas masuk. Sayangnya, dia tidak dapat melihat jejak Sufang. Huang Lingyao juga muncul dalam sekejap dan melihat sekeliling. Kakak senior, lupakan saja. Orang ini mungkin tidak mengetahui kekuatan gerbang siansa. Saya tidak tahu ke dalam dunia mana dia terbang. Anda juga tahu bahwa tidak ada jalan keluar setelah Anda memasuki formasi apapun. Orang ini akan pasti memasuki batasan artefak dao untuk melarikan diri. Tentu saja, saya tidak akan berdebat dengan orang gila. Pangeran Sui berbalik dan meninggalkan dunia cahaya spiritual dengan enggan. Bahkan ahli seperti kami pun tidak bisa terbang dengan cepat. Bagaimana dia bisa menghilang tanpa jejak dalam beberapa tarikan napas? Huang Lingyao mengerutkan kening. Hanya ada satu kemungkinan. Bahkan jimat teleportasi tidak bisa bepergian ke sini. Itu pasti harta ajaib, dan artefak kelas kerajaan. Pantas saja seorang murid imortal bisa melawan Pangeran Sui dan membuatnya pusing. Ternyata orang tersebut juga memiliki teknik yang tiada taraf. Namun, bahkan dengan artefak dao tingkat kerajaan, dia tidak dapat bertahan di sini. Berpikir sejenak, Huang Lingyao juga berbalik dan terbang menuju cahaya spiritual gerbang, meninggalkan dunia batin gerbang Siansa. Di awan abadi yang jaraknya paling jauh 100 meter dari gerbang, pagoda enam jalan Suan Huang seukuran jari melayang. Di ruang pagoda. Di atas altar spiritual yang terbuat dari batu roh, Su Fang berbaring dengan tenang di atasnya, menyerap energi spiritual dalam jumlah yang mencengangkan, serta kiabadi dari gerbang Siansa. Raja Bulu Hijau melemparkan kekuatan sihirnya ke samping, memadatkan energi spiritual ke dalam tubuh Su Fang. Dia bertanggung jawab atas budidaya Su Fang. Para pelayan dan komandan lainnya sedang menunggu. Senior, apakah aku bertindak terlalu jauh kali ini? Kenapa aku merasa seperti aku yang melakukan ini pada diriku sendiri? Dia membuka matanya dengan lelah dan bertanya dengan bingung. Raja Bulu Hijau mengangguk. Jarang sekali bagimu untuk berjalan di dunia ini. Terkadang, kesengajaan tidak dapat dihindari. Karena kamu telah membuat pilihan, kamu harus menjalaninya dengan keyakinan. Kali ini, aku sengaja. Su Fang hampir tidak merasakan apapun. Dia tidak bisa merasakan tubuh fisiknya. Terus menerus melucuti lonceng penyerap jiwa pelangi, pedang roh ganda angin dan api, dan semua sumber daya lainnya setara dengan melukai tubuh fisiknya secara serius. Entah itu meridian atau ototnya, semuanya hampir roboh dan patah seluruhnya. Jika tubuh fisiknya tidak mencapai kesempurnaan, jika dia tidak meminjam kekuatan pelayan yang jiwa, dia akan mati tanpa mayat yang utuh. Green Feather King menatap lengan baju Su Fang yang kosong. Butuh waktu lama untuk merekonstruksi lengan kirimu. Setidaknya sepuluh tahun. Su Fang dengan lemah menggelengkan kepalanya. Sepuluh tahun. Saya tidak punya sepuluh tahun. Senior, tolong pikirkan sesuatu. Senior Peng King, tolong gunakan tangan kiriku. Mo Feng Jun tiba-tiba datang dan bertanya pada Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau berkata, bahkan jika kamu menggunakan lenganmu, itu akan memakan waktu lama. Su Fang tidak perlu mengkhawatirkan kultifasinya. Kecepatan pemulihan tubuh fisiknya sangat mencengangkan. Cedera seperti ini tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa bulan. Namun pertumbuhan lengan kiri perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Kebanyakan orang mencari lengan anak laki-laki dan perempuan berusia sepuluh tahun. Di mana mereka bisa menemukan lengan anak berusia sepuluh tahun. Lebih jauh lagi, bahkan jika kamu menemukan lengan yang cocok, itu akan memakan waktu setidaknya lima tahun. Raja Bulu Hijau mengangguk. Lima tahun, saya tidak bisa menunggu lima tahun. Saya tidak bisa menunggu lima bulan. Sepuluh tahun kemudian, saya akan menantang Pangeran Sui. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap hari akan sangat berharga. Su Fang berjuang beberapa kali. Raja ini harus memikirkannya. Sementara para pelayan, Komandan Junior, dan Bai Ling menunggu, Raja Bulu Hijau berjalan mondar-mandir di depan altar. Semua orang hampir tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan proses ini merupakan siksaan bagi Su Fang. Jika lengannya tidak bisa pulih, bagaimana dia bisa menantang Pangeran Sui sepuluh tahun kemudian? Aku punya cara. Sebenarnya itu tepat di sampingmu. Raja Bulu Hijau bertepuk tangan dan melangkah ke arah Su Fang. Kebetulan sekali, mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Senior, apa maksudmu? Su Fang tidak dapat memahaminya. Bai Ling dan yang lainnya juga bingung. Kayu penakluk naga, Raja Bulu Hijau menunjuk. Oh, kayu penjinak naga. Mata Su Fang langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sepertinya memikirkan hal yang sama dengan Green Feather King. Kayu penjinak naga adalah harta roh yang tiada taranya. Kayu ini mengandung esensi kayu dan mengandung energi kehidupan. Yang terpenting, kayu tersebut telah menyatu denganmu untuk jangka waktu tertentu dan menyerap esensi darahmu. Dengan darah, itu sudah menjadi bagiannya. Dari tubuhmu, kamu hanya perlu memindahkan kayu penjinak naga ke lengan kirimu dan selanjutnya menyatukan dagingmu dengan kayu penjinak naga. Prosesnya sederhana dan tidak memakan banyak waktu. Ini tidak akan memakan waktu lebih dari tiga bulan. Bawahan ini mengerti maksud senior. Kehendak surga memang sudah ditakdirkan. Guru memperoleh kayu penjinak naga terlebih dahulu. Sekarang dia kehilangan lengan kirinya, bisakah dia menggunakannya untuk nirwana? Mo Feng Jun tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, saya belum memikirkan kegunaan khusus dari kayu penjinak naga. Untungnya, saya telah membiarkannya berkembang biak. Senior, apa yang harus saya lakukan? Su Fang segera menatap Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau berkata, apa yang perlu kamu lakukan adalah segera memindahkan kayu penjinak naga ke lengan kirimu dan menyatukannya dengan dagingmu. Kemudian, kamu akan membutuhkan esensi darah bermutu tinggi untuk membantumu menyatu. Feng Xingzen, kamu adalah pada tahap ke-10 alam jiwa yang saya akan membutuhkan sebagian esensi darah Anda. Anda juga perlu menggunakan energi yang Anda untuk pulih dengan cepat. Raja ini akan membantu Anda menyatu dengan kayu penjinak naga. Dia mengeluarkan gudarah manusia dan memberikannya kepada Raja Bulu Hijau. Sambil berpikir, kayu penjinak naga muncul di lengan kirinya. Su Fang, kamu harus memfokuskan keinginanmu dan menggabungkan meridianmu dengan kayu penjinak naga. Semakin kuat keinginanmu, semakin cepat fusinya. Raja ini tidak dapat membantumu dalam hal ini. Meraih gudarah manusia, dia mulai menyerap esensi darah Feng Xingzen. Siapa? Siapa? Aura mengejutkan yang mengandung ki iblis meledak di tubuh Su Fang dan kemudian mengelilinginya. Seolah-olah dia sedang tidur dalam nyala energi yang Su Fang melupakan segalanya dan hanya menyatu dengan kayu penjinak naga selama setahun. Beberapa hari kemudian, kondisi Su Fang menjadi semakin membaik. Luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Green Feather King muncul dengan human blood goo. Aku ingat kamu masih memiliki kekuatan asal. Ayahmu hanya membutuhkan sebagian. Sisanya dapat digunakan untukmu. Apakah kamu masih memiliki air roh alam bumi dari alam bumi Tianhu? Aku masih punya air roh dari alam bumi. Sedangkan untuk kekuatan asal, bagaimana jika ayahku tidak memiliki cukup air setelah aku menggunakannya? Su Fang khawatir. Sudah cukup. Raja ini tahu. Terlebih lagi, kamu harus memahami bahwa meskipun kamu memiliki kekuatan asal, jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu tidak akan dapat menyatu dengan kekuatan asal ayahmu. Tahukah kamu apa ini? Maksudnya Raja. Saya mengerti. Ayah saya hanya bisa pulih jika saya cukup kuat. Pada saat ini, kata-kata tulus Raja Bulu Hijau membuat Su Fang memahami banyak hal. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya tetapi tidak pernah benar-benar memahaminya. 326. Green Feather Monarch mengungkapkan senyuman positif. Itulah yang saya maksud. Anda harus hidup dengan baik agar orang-orang di sekitar Anda dapat hidup dengan baik. Air roh alam bumi memiliki kemampuan untuk pulih. Saya akan membiarkan Anda berendam di air roh, dan kemudian Anda dapat menggunakan air roh. Kayu penjinak naga untuk menyerap air roh. Kemudian, ia akan memasuki tubuhmu. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan asalmu. Ini setara dengan menggunakan air roh dan kekuatan asal untuk membantumu membuka koneksi dengan kayu penjinak naga sekarang. Saya akan menggunakan darah esensi yang sol tahap 10 untuk membantu Anda memulihkan esensi hidup Anda. The Force adalah harta karun yang tak tertandingi. Air spiritual alam bumi adalah salah satu bahan terbaik untuk memurnikan pil. Esensi darah dari ahli yang naschen sol tahap ke-10 adalah kekuatan yang tak terbayangkan bagi para penggarap umur panjang. Kayu dragon fal sama langkanya dengan kekuatan asal, harta karun yang hanya muncul setiap puluhan ribu tahun sekali. Energi yang murni adalah inti kehidupan semua makhluk hidup. Kesempurnaan hebat sudah punah di era budidaya. Akhirnya, dengan ahli tertinggi Green Feather King membantu Sufang menyatu dengan kayu penjinak naga, Sufang dapat dengan cepat pulih dan mendapatkan kembali tangan kirinya. Zzzzzz Dengan Sufang terbaring di altar spiritual dan energi spiritual yang padat dari Feneroh di tengahnya, dia hanya perlu memfokuskan keinginannya dan menyatu dengan kayu penjinak naga. Segala sesuatu yang lain akan diserahkan kepada Green Feather King. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu menyatu dengan kayu penjinak naga. Kayu penjinak naga telah terhubung dengan lengan kiri Sufang. Sebagian energi yang mengalir ke kayu penjinak naga dari lengan yang terputus. Aura kayu penjinak naga juga menyatu dengan cepat. Surat wasiat kayu penjinak naga juga bekerja sama dengan Sufang. Raja bulu hijau menuangkan air roh ke dalam guci, hampir menenggelamkan Sufang. Kemudian, dia meraih kekuatan asal. Kekuatan asal adalah kekuatan yang hanya akan lahir ketika suatu benda spiritual lahir. Itu juga merupakan eksistensi yang tidak dapat dipahami atau dikembangkan oleh para kultifator. Begitu mereka mendapatkannya, tidak ada gunanya. Untungnya, saat itu kamu menyatu dengan kekuatan asal nirwana dan membersihkan tubuhmu. Sekarang, sangat mudah untuk menggabungkan kayu penjinak naga dengan kekuatan asalmu. Tangan Raja bulu hijau perlahan menekan ke bawah. Kekuatan asalnya menyatu ke dalam air roh dan secara bertahap diserap oleh kayu penakluk naga. Setelah diserap, kayu penjinak naga mulai mendesis. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak benang darah di dalam kayu penjinak naga yang menyerap kekuatan asal dan air roh alam bumi. Semakin banyak benang darah muncul, dan secara bertahap, banyak benang darah memanjang dari lengan kiri sufang. Suara mendesis terus bergema di dalam kayu penjinak naga. Segera, benang darah itu benar-benar menyatu, menyerupai garis meridian manusia. Kekuatan asal, air roh, esensi darah, energi yang, dan energi roh menyatu dalam untayan darah. Setelah beberapa saat menyatu, benang darah di dalam kayu penjinak naga menjadi semakin kuat dan tebal. Akhirnya, sejumlah besar darah dari tubuh sufang mengalir ke lengan kirinya. Darah secara resmi telah mengalir ke dalam kayu penjinak naga, menunjukkan bahwa kayu penjinak naga dan sufang telah menyatu hingga tingkat yang mencengangkan. Seolah-olah kayu penjinak naga telah disiram dengan darah segar. Pembuluh darah dipenuhi darah segar dan mulai bergerak cepat. Dengan tubuh sufang sebagai pusatnya, itu membentuk keadaan sirkulasi kecil. Selama proses ini, sufang tidak bergerak sama sekali. Dia memusatkan roh primordialnya dan menggunakan keinginannya untuk mengendalikan setiap aspek tubuhnya. Darah di dalam kayu penjinak naga mengalir semakin cepat. Sebagian darah secara bertahap membakar bagian lain dari kayu penjinak naga, mengubahnya menjadi merah darah. Raja bulu hijau menyaksikan transformasi sufang dan kayu penakluk naga selangkah demi selangkah. Wajahnya dipenuhi keyakinan. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik kuno, tidak ada yang bisa lepas dari tangannya. Ziz! Bagian depan kayu penjinak naga tiba-tiba terbakar oleh api yang key. Di bawah nyala api semacam ini, ujung kayu penjinak naga yang hanya berbentuk kayu mulai memanjangkan lima helai kidarah. Lima helai kidarah berubah menjadi lima jari. Kayu penjinak naga tidak lagi berwarna hijau, melainkan berwarna merah darah. Jari-jari kidarah tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Segera, jari-jarinya mengembun, tetapi terlihat sedikit tidak wajar. Kidarahnya sangat mengejutkan. Perpaduan keseluruhannya sangat mulus. Selanjutnya, itu akan bergantung pada kemauanmu. Jika kemauanmu kuat, kayu penjinak naga akan sepenuhnya menyerap esensi fisikmu dan pada akhirnya menjadi bagian dari tubuhmu. Dagingmu juga akan meluas hingga ke seluruh tubuhmu. Kayu penjinak naga Setelah fusi selesai, kemampuan kayu penjinak naga juga akan menjadi kemampuanmu. Green Feather King menghela nafas lega, tapi dia tidak melepaskan tangannya. Dia terus melepaskan kekuatan tertinggi untuk membantu Su Fang menyatu. Ketika Bai Ling, Komandan Junior, dan pelayan Yang Ying mendengar ini, mereka akhirnya merasa lega dan berpencar. Mereka masing-masing pergi untuk mengolah dan menyerap energi Fenaroh. Jangan khawatir, ini baru sebulan. Tubuh Su Fang tiba-tiba bergetar. Dia perlahan membuka matanya. Dia masih terlihat lemah, tapi kali ini, dia memiliki jumlah energi yang sangat mengejutkan. Raja bulu hijau buru-buru menghentikannya. Saya harus berkultivasi dengan seluruh kekuatan saya. Meski tubuhnya sangat lelah, kepribadian Su Fang tetap seperti ini. Dia mengatupkan giginya dan duduk. Lengan kirinya tidak bisa bergerak, dan dia hanya merasa lengan kirinya memiliki kemampuan sensorik. Itu berarti dia masih membutuhkan waktu untuk menyatu dengan kayu penjinak naga. Melihat kayu penjinak naga berubah menjadi sebuah lengan, hatinya menjadi tenang. Dia akhirnya berhasil. Hanya butuh satu bulan. Dia masih fokus mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Selanjutnya, dia menyerapki dingin dari alam suci primordial chaos. Tubuhnya berada dalam kondisi yang luar biasa dan sempurna. Budidaya ganda. Ketika energi sembilan yang bertemu dengan energi yin murni dan menyatu dengan transformasi sembilan yang sembilan, itu membentuk kultivasi ganda yang dibicarakan oleh wanita misterius itu. Namun, ini bukanlah penanaman ganda. Begitu dia bertemu dengan wanita misterius dan menggabungkan transformasi sembilan yang sembilan dengan transformasi sembilan yin sembilan, itu akan dianggap sebagai kultivasi ganda. Energi yin murni mengalir ke tubuh Su Fang. Itu seperti bumbu yang menggabungkan energi yang dalam tubuh Su Fang untuk mencapai keadaan yang paling enak. Dalam keadaan ini, berbagai energi di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang lebih mengejutkan. Raja Bulu Hijau mengeluarkan gudara manusia dan menuangkan esensi darah dari Feng Xingzen ke tubuh Su Fang. Setelah menyerap esensi darah dari yang sol puncak, Su Fang merasa seperti sedang membersihkan sum-sumnya. Esensi hidupnya meningkat sedikit. Bahkan Raja Bulu Hijau pun terkejut saat melihat ini. Raja ini telah hidup selama 20 ribu tahun dan belum pernah melihat keberadaan dengan vitalitas yang lebih besar dari Raja ini. Meskipun rubah centil Dao Zen Fox dan Kaisar Tikus Bor Langit juga merupakan eksistensi puncak dalam ras Iblis, mereka jauh lebih rendah daripada Raja ini. Namun, Su Fang, seorang penggarap umur panjang, memiliki vitalitas yang lebih besar dariku. Apakah ini monster manusia? Ini adalah monster yang bukan manusia atau Iblis. Mata Green Feather King terbakar api ketidakpercayaan. Dia menghela nafas dalam hatinya untuk waktu yang lama. Tangan kanannya menyatu dengan roh hukum Kiungu, dan tangan kirinya menyatu dengan kayu penjinak naga. Luar biasa! Dia ditakdirkan untuk segera memiliki harta sihir terikat jiwa di alam panjang umur. Setelah menyatu dengan kayu penjinak naga, vitalitasnya akan hilang. Menjadi lebih menakutkan di masa depan. Bahkan seratus penggarap umur panjang dengan tingkat kultivasi yang sama tidak dapat dibandingkan dengannya. Seorang penggarap umur panjang memiliki semua jenis kekuatan dan harta yang tidak dapat dimiliki oleh seorang penggarap seumur hidup. Dengan harta, sumber daya, dan keberuntungan, dan akhirnya hati Dao, didorong oleh keberanian dan keberanian yang tak kenal takut, dia akan tumbuh menjadi monster tiada taraf yang akan menarik perhatian dunia. Pada saat ini, Su Fang sedang memulihkan tangan kirinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam waktu sebulan, sesosok tubuh muncul di luar gerbang Sian Sa. Ini adalah eselon atas yang sangat kuat dari gerbang penyegel abadi, dan juga seorang tetua. Yuan Tianzong Mengontrol kabut roh, dia menatap gerbang Sian Sa di kejauhan. Melihat murid-murid gerbang penyegel abadi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Lebih tua. Sesosok kulit putih bergegas mendekat. Itu adalah salah satu murid yang mulia, Pangeran Sui. Pangeran Sui datang ke depan Yuan Tianzong dan menangkupkan tinjunya. Kami bertiga membawa harta karun yang kami peroleh dari jalur harta karun segudang dan bergabung untuk memasuki gerbang Sian Sa. Meskipun kami tidak membuka rahasia gerbang Sian Sa, kami menemukan lima harta karun dari dunia luar. Yuan Tianzong mendengar ini. Seng Changseng adalah orang terakhir yang keluar. Pangeran Sui menjawab, murid senior, saudara Seng tampaknya tidak mau menyerah. Dia ingin bertaruh dan membuka rahasia gerbang Sian Sa. Pada akhirnya, dia lelah karena pembatasan dan harus meninggalkan gerbang Sian Sa. Gerbang Sian Sa setelah melelahkan dirinya sendiri. Bawa kembali lima harta karun itu ke sekte dan pelajari dengan cermat. Uji coba ini menyebabkan terlalu banyak keributan. Faksi lain juga ingin mengadakan uji coba skala besar. Namun, apakah mereka bisa mendapatkan lima harta karun itu? Aku sudah diam-diam mengawasi semuanya dari gerbang Sian Sa. Aku khawatir goblin besar yang asli akan keluar dan menyebabkan kerugian besar bagi murid sekte. Untungnya, kalian bertiga membuat pengaturan yang baik kali ini. Kami hanya kehilangan beberapa ratus orang. Ada alasan lain mengapa aku memanggilmu ke sini. Mungkinkah karena murid panjang umur bernama Fang Yue? Putra mahkota memang putra mahkota. Pantas saja pemimpin dan banyak tetua sangat menghargaimu. Fang Yue adalah orang yang mengambil kembali harta karun dari jalur 10 ribu harta karun. Kemampuan kita bertiga memasuki gerbang Sian Sa dan mendapatkan lima harta karun juga sangat terkait dengan Su Fang. Aku seharusnya tidak memaksakan hal seperti itu. Orang yang telah berkontribusi begitu banyak pada sekte tersebut. Saya seharusnya menyerahkannya ke sekte untuk mengejarnya. Putra mahkota, Anda adalah murid yang mulia dao. Pemimpin mewariskan ajaran kepada Anda. Saya di sini bukan untuk berkhutbah kepada Anda. Saya hanya berharap Anda tidak membunuh murid-murid penting yang telah berkontribusi begitu banyak pada sekte. Ini akan mempengaruhi murid-murid lain lebih atau kurang. Tidak ada yang bisa mendukung sekte sendirian. Saya harap Anda bisa bersikap lunak jika memungkinkan. Kata-kata Penatua secara alami akan dipatuhi. Namun, Fang Yue bersikeras untuk mengamati persidangan. Apa yang dapat saya lakukan? Karena Penatua telah melihat seluruh proses dalam kegelapan dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, dia kurang lebih setuju dengan pendapat saya. Tindakan, Pangeran Sue menjelaskan. Kamu orang yang bijaksana. Yuan Tianzong menggelengkan kepalanya. Tetua, aku permisi dulu. Kesadaran Pangeran Sue langsung menghilang. Saat ini, tidak jauh di sisi lain. Sepasang mata menatap ruang berkabut tempat Yuan Tianzong berada. Di sampingnya ada Yan Cai Feng. Pemilik sepasang mata ini adalah penguasa dua bulan beku, Jin Zhang Kong. Cai Feng, aku mengerti perasaanmu sekarang. Sebenarnya, aku juga peduli dengan Fang Yue. Dia berbakat. Jika kita terus melatihnya, dua bulan beku kita pasti akan memiliki murid yang tiada taraf. Mata Jin Zhang Kong mengandung sedikit rasa dingin. Pelatihan ini didukung oleh Penatua Yuan, yang berarti dia yang bertanggung jawab atas hal itu. Tindakan Putra Mahkota Sue juga disetujui olehnya, yang kurang lebih memiliki niat untuk menekan frozen moon ku gua. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan membiarkan Fang Yue berpartisipasi dalam persidangan. Yan Cai Feng menyesal. Pangeran Sue, Huang Ling Yao, dan Seng Chang Sheng, murid mana yang tidak mengandalkan diri mereka sendiri untuk tumbuh. Jika Fang Yue ingin menjadi inti gua bulan beku kita, dia harus melalui cobaan dan kesengsaraan. Yang Anda lakukan bukanlah salah. Hal ini menyangkut semua pihak. Kepentingan tiga partai besar, tujuh gua surga utama, dan berbagai tetua rumit dan tidak dapat diprediksi. Jika saya menonjol, saya akan diserang oleh enam gua surga utama di masa depan. Itu juga kesalahan si idiot Fang Yue. Dia tidak tahu bagaimana bertahan dan mundur. Kebanyakan orang seperti dia akan jatuh di tengah jalan. Mereka yang bisa bertahan biasanya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya seperti murid dari tiga jalan yang mulia. Setelah mengatakan ini, Jin Zhang Kong berbalik dan menghilang bersama Yan Cai Feng. Di dalam gerbang Sian Sa. Pagoda enam jalan Suan Huang. Mencicit-mencicit. Periode waktu lain telah berlalu. Su Fang memulihkan esensi, energi, dan semangatnya. Luka yang disebabkan oleh pengupasan berulang kali pada tubuhnya telah sembuh. Dia mencoba mengendalikan tangan kirinya untuk melihat seberapa besar persepsi yang dimilikinya. Dia menggunakan kekuatannya di lengan kirinya. Lengan kirinya tertutup kulit dan tidak berbeda dengan lengan normal. Saat dia menggunakan kekuatan, lengan kirinya terasa sedikit mati rasa. 327. Menggunakan kekuatan lebih, kelima jarinya bisa bergerak, tapi persendiannya masih berderit. Daging dan darahnya dipenuhi dengan kayu penjinak naga, tapi tulangnya masih tumbuh. Setelah Su Fang memahami situasinya, dia mencoba menggerakkan lengan kirinya sedikit demi sedikit, agar dia bisa terbiasa dengan tangan kirinya selangkah demi selangkah. Senior, benar-benar ada perubahan yang nyata. Kayu penjinak naga telah menyatu dengan daging dan darahku, dan mengandung aura kehidupan, tapi rasanya seperti milikku. Setelah terbiasa, Su Fang memandang Green Feather King dengan penuh semangat. Melihat gerakan Su Fang yang normal, Green Feather King menarik tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Ini hanya beberapa perubahan mendasar. Jika kamu ingin benar-benar memadukan kayu penjinak naga dengan tubuhmu, setidaknya kamu harus mencapai alam jiwa yang kayu penjinak naga adalah harta roh alami. Isinya dalam jumlah yang mencengangkan. Vitalitas, yang setara dengan kemampuan Anda. Di masa depan, vitalitas Anda akan mencapai tingkat yang tak tertandingi. Ini juga akan sangat membantu dalam pengembangan seni penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Ini juga akan sangat membantu dalam budidaya Anda kemampuan ilahi bagaimanapun juga, kayu penjinak naga lahir secara alami. Saudaraku yang bodoh, jangan terlalu gegabuh di masa depan. Kamu masih sama seperti di Provinsi Tianmen. Mencoba menjadi kuat secara membabi buta hanya akan merugikan dirimu sendiri. Bai Ling datang ke samping, menyeka keringat Su Fang dengan sapu tangan, dan berteriak dengan air mata berlinang. Saya akan berhati-hati di masa depan. Melihat sister Bai, hati Su Fang penuh kehangatan. Ini adalah momen paling nyaman dalam dua bulan terakhir. Bai Ling bertanggung jawab menjaga Su Fang seperti ini. Meskipun Su Fang tidak mengatakan apa-apa, ketika dia melihat cincin roh leher surgawi di leher Bai Ling, dia merasakan ledakan rasa sakit di hatinya. Untungnya, setelah beberapa kali fusi, tangan kirinya akhirnya memiliki persepsi yang mendekati normal, dan dia bisa bergerak sesuka hati. Tulang bagian dalam juga tumbuh luar biasa, memberikan kekuatan pada daging dan meridiannya. Setelah itu, dia segera mengaktifkan sembilan yang sembilan perubahan dan mulai berkultivasi secara normal. Dia menelan banyak pil unsur murni, benda spiritual, dan bunga abadi. Ditambah dengan aura tingkat tinggi yang diserap oleh kuning misterius dari dunia luar, energi dalam tubuh Su Fang mencapai puncaknya, dan dia sepertinya memiliki perasaan menerobos ke lapisan kedelapan panjang umur. Karena ada aura terobosan, Su Fang dengan cepat menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur untuk menyerap semua jenis energi dan mulai menerobos ke lapisan kedelapan panjang umur selangkah demi selangkah. Begitu dia menerobos ke tahap delapan abadi, tubuhnya akan sembuh total dan menyatu dengan kayu penjinak naga. Kali ini, Pangeran Sui dengan paksa melucuti harta Su Fang sebanyak tiga kali, dan hampir menghancurkan tubuhnya tiga kali. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang kultifator yang sempurna dan budak yang diam-diam menyerap kekuatan bayi yang, dia akan mati di tangan Pangeran Sui ketika dia melepaskan lonceng penyerap jiwa pelangi. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan dapat pulih bahkan setelah 100 tahun. Terutama jika menyangkut ketakutan terhadap Pangeran Sui, mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari ketakutan itu selama sisa hidup mereka. Setengah bulan lagi berlalu. Lengan kirinya telah kembali ke keadaan normal. Terlepas dari gerakan atau budidaya, itu hampir sama dengan lengan kanannya. Selain itu, lengan kirinya menyerap aura alam dengan kecepatan yang mencengangkan, melebihi tingkat penyerapan Su Fang sendiri. Apalagi kekuatan hidupnya telah mencapai puncaknya. Melalui lengan kirinya, dia bisa merasakan banyak aura indah. Peng! Tiba-tiba, roh hukum awan ungu mulai bergetar. Su Fang tercengang. Dia segera meraih kekosongan, dan lempeng darah iblis sejati muncul di telapak tangannya. Sebelum Su Fang mengaktifkannya, tanda iblis di permukaan pelat darah iblis sejati berubah. Anehnya, dia tidak mengaktifkan True Demon Blood Plate. Mungkinkah dialah yang mengaktifkannya? Dia melepaskan kesadarannya ke ruang batin dan langsung terpana. Di tengah-tengah lempeng darah iblis sejati, kuali darah melepaskan aura iblis dalam jumlah yang mengejutkan dan terbakar dengan api iblis. Kuali darah digunakan untuk menyegel darah iblis sejati. Su Fang menyimpan sebagian besar darah iblis sejati, yang dapat digunakan untuk mengolah budak iblis sejati di masa depan, seperti iblis Luan. Segera, dia melambaikan tangannya untuk membentuk segel. Seorang anak terbang keluar dari Blood Cauldron. Anak berwarna darah itu penuh aura setan. Gui-gui. Su Fang segera melintas ke sisi kuali darah. Dia memfokuskan pandangannya. Gui-gui telah berubah menjadi iblis sejati. Tanduk hitam tumbuh di kepalanya yang botak. Matanya merah darah, telinganya lancip, dan kulitnya penuh aura darah. Dia melihat ke kuali darah lagi. Darah iblis sejati di dalamnya telah diminum seluruhnya oleh Gui-gui. Dasar sampah. Begitu banyak darah iblis sejati yang dapat menciptakan banyak iblis sejati. Gui-gui bisa menyerap sebagian darinya dan menjadi iblis sejati. Pada akhirnya, dia meminum semuanya. Tidak heran dia tidak memiliki kesadaran apapun sekarang. Ketika dia melihat Su Fang, dia hanya bergerak dengan kaku. Karena dia telah menjadi iblis sejati, kesadarannya sekali lagi dipengaruhi oleh darah iblis sejati. Ayah. Gui-gui menatap Su Fang dengan senyum garang di wajahnya. Dia terhuyung ke arah Su Fang. Astaga. Su Fang meraih Gui-gui dan meninggalkan True Demon Blood Cauldron. Dasar sampah. Begitu banyak darah iblis sejati yang hilang. Bahkan Green Feather King ingin memukul pantat Gui-gui ketika dia mengetahui apa yang terjadi. Tapi dia hanya bisa melotot. Aku ceroboh. Aku hanya tidak tahu bagaimana Gui-gui bisa memasuki batasan True Demon Blood Cauldron tanpa mengeluarkan suara. Gui-gui duduk di leher Su Fang dan menatap Green Feather King dengan rasa ingin tahu. Su Fang tidak berdaya. Dia masih merasakan sakit hati karena darah iblis sejati. Bukannya dia tidak ingin berpisah dengannya, tapi sebagian besar darah iblis sejati telah terbuang sia-sia. Kamu lupa bahwa Gui-gui adalah hantu darah. Dia awalnya dibentuk dengan menyerap darah esensi. Meskipun dia memiliki daging, darah, dan jiwa, dia masih haus darah. Menambah energimu, dia secara alami bisa memasuki kuali darah untuk menyerap darah iblis sejati. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia berada di kuali darah, tapi kamu baru merasakannya setelah dia menjadi iblis sejati. Saya ceroboh. Saya benar-benar ceroboh. Karena sudah seperti ini, jangan menyesalinya. Gui-gui telah berevolusi menjadi iblis sejati hantu darah. Dia seharusnya menjadi satu-satunya di dunia kecil ini. Iblis sejati itu tidak mau menggunakan darah iblis sejati untuk memurnikan ah hantu darah. Itu hal yang bagus. Mungkin setelah iblis sejati hantu darah matang, itu akan memberimu kekuatan yang tak terbayangkan. Saya merasa kesadaran Gui-gui tidak lagi sekuat sebelumnya. Darah iblis sejati sudah kuat. Pembudidaya iblis dao biasa tidak mampu menahannya, apalagi Gui-gui. Dia sudah menjadi iblis. Raja bulu hijau terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Gui-gui masih mengelilingi Sufang. Tapi dia tidak lagi memusuhi Green Feather King, Komandan Junior, Pelayan, dan Bailing. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan aura semua orang. Tapi cahaya haus darah itu membuat Green Feather King merasakan hawa dingin di punggungnya. Desir. Gui-gui tiba-tiba terbang ke pembuluh darah roh di langit dan mulai menyerap energi spiritualnya dengan gila-gilaan. Adik, serahkan Gui-gui padaku. Bailing melihat Sufang hendak menyerang. Dia bergegas ke Gui-gui dan mulai menyerap energi spiritual di pembuluh darah roh. Biarkan Gui-gui tumbuh perlahan. Tidak ada jalan lain. Bahkan Green Feather King tidak dapat membantu. Dia hanya bisa membiarkan Gui-gui tumbuh secara alami. Sudah hampir tiga bulan, saya harus menerobos ke tahap panjang umur tujuh dalam beberapa hari dan melangkah ke tahap panjang umur delapan. Lalu, saya akan meninggalkan kuning mendalam dan melihat bagaimana cara meninggalkan gerbang siansa. Setelah memikirkannya, dia menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur dengan seluruh kekuatannya dan menyerang lagi. Bang. Sekitar tiga hari kemudian, Sufang, yang sedang duduk bersilah, menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur berulang kali. Serangan terakhir langsung menimbulkan ledakan besar di tubuhnya. Ki bergegas keluar, membawa serta sejumlah besar kotoran. Itu berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Kotoran tersebar di mana-mana. Dan Ki-nya juga menunjukkan delapan lapisan. Umur panjang tahap delapan. Dia menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur untuk memandu kekuatan promosi, menyerang dua meridian yang, roh hukum Ki-ungu, dan bukaan ilahi. Akhirnya, ia menyerang lengan kiri yang dibentuk oleh Subduing Dragonwood. Zes. Lengan kirinya berdengung berulang kali. Sepertinya ada ledakan di dalam. Suara letupan terus berlanjut, dan kulit berwarna darah menunjukkan warna hijau darah. Meski daging dan darahnya terlihat, namun tetap tampak hampa dan transparan. Sejumlah besar pembuluh darah, meridian, dan tulang terlihat jelas. Ki sejati dan darah mengalir deras, dan kekuatan promosi melanda. Lengan kirinya sangat berbeda dengan tubuh Sufang. Hanya dua hari kemudian, promosi berakhir. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia merasakan lengan kirinya dan tubuhnya menjadi satu. Dia bisa membentuk segel sesuka hati dan mengendalikan energi apapun. Setelah menelan bunga abadi dan beberapa pil roh murni, kondisi Sufang sedikit banyak pulih. Dia segera berkomunikasi dengan kuning mendalam dan berubah menjadi hantu, meninggalkan ruang ini. Di hamparan luas ruang suci berwarna putih. Astaga! Sosok Sufang tiba-tiba muncul di kabut. Pa! 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 Namun gravitasi yang tak terlihat membuat Sufang tidak bisa melayang di udara seperti biasanya. Sebaliknya, dia langsung ditekan oleh gravitasi dan jatuh ke tanah tanpa perlawanan apapun. Mengapa tekanannya begitu menakutkan? Napasnya tersumbat, dan dia tidak bisa melompat ke udara. Karena aura di udara, gravitasinya sangat mencengangkan. Ki sejati yang meninggalkan tubuhnya dibelenggu dan dipaksa kembali ke dalam tubuhnya. Raja Bulu Hijau menjelaskan, ini adalah ruang di dalam gerbang Siansa. Ini adalah dunia artefak Dao. Artefak Dao berasal dari dunia besar, jadi energi apapun di sini berada pada tingkat yang sama dengan dunia besar. Sebagai manusia, Anda secara alami dibelenggu. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik datang ke sini, mereka hanya akan sedikit lebih baik. Anda hanya dapat menggunakan teknik gerakan Anda sekarang. Sufang dah terkejut. Dengan kata lain, semua kultifator yang datang ke sini akan terbelenggu oleh energi dunia yang besar. Dia tiba-tiba tersenyum aneh. He he, bagaimana saya bisa lupa bahwa saya bisa menyatu dengan energi dunia yang besar? Dengan menggunakan sembilan yang truki, saya bisa mengendalikan energi artefak Dao. Pintar, Puji Raja Bulu Hijau. Dalam sekejap, dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Yang Ki melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kemudian dia menyerap energi tingkat tinggi di sekitarnya. Dia kemudian menggunakan energi yang diserap untuk mengaktifkan ilusori fire cloud. Sepasang sayap awan api mengembun di punggungnya. Dengan sedikit kepakan sayap, Sufang perlahan naik hingga ketinggian 3 meter. Green Feather King memperingatkan, jangan coba-coba. Tinggalkan tempat ini. Seharusnya ini adalah luar angkasa. Kamu masih bisa menemukan jalan keluar. Jika kamu bertemu dengan pembangkit tenaga listrik, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Sufang segera mengaktifkan sayap awan api. Menggunakan energi tingkat tinggi yang dia serap dari Yang Ki, Sufang mengikuti sayap awan api dan terbang menuju awan abadi. Sufang menemukan bahwa tidak ada tanah atau batu di tanah. Cahaya putih keperakan itu seperti cermin. Selain awan abadi, dia tidak bisa melihat apapun. Segera, dia melihat beberapa kerangka. Kerangkanya belum lengkap, dan tulangnya berserakan di mana-mana. Mereka seharusnya ditemukan oleh para penggarap yang datang dan mengambil semua harta mereka. Seseorang di sini. Kekuatan tahap kesempurnaan hebat juga terus diaktifkan. Tiba-tiba, di kedalaman awan abadi di depan, seseorang berbicara. Ketika Sufang mendengar suara itu, dia bergegas berkeliling, hanya untuk melihat seorang pria berjubah hitam terbang ke arahnya dengan pedang terbang bermutu tinggi. Kamu bisa terbang tanpa harta magis, kata pria berjubah hitam itu, kaget melihat Sufang. Mata rahasia mendalam bersinar karena keserakahan. Kamu adalah murid hidup selamanya. Kamu pasti mempunyai harta karun. Teriak Raja Bulu Hijau. Lari, kamu bukan tandingannya. Dia ahli jiwa baru lahir dari sekte awan biru di benua badai salju. Sekte awan biru, mereka bahkan lebih kuat dari rumah penyegel abadi. Suara mendesing. Mengaktifkan sayap awan api, dia berbalik dan menerobos awan abadi untuk melarikan diri. Mungkinkah sayap awan api adalah seni energi kelas abadi? Hanya seni energi kelas abadi yang dapat digunakan di gerbang saabadi. Pria berpakaian hitam dari sekte awan biru mengayunkan pedang terbang di bawah kakinya dengan seluruh kekuatannya, dan dengan gerakan suosh, 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 dia dengan paksa membelah awan abadi dan mengejar Sufang dari tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanpa menoleh, Sufang bisa mendengar pedang ki di belakangnya semakin dekat, semakin cepat. Dia merasa tidak nyaman karena pihak lain telah melampaui tahap yang sol. Bahkan jika dia menggunakan pagoda enam jalur hitam kuning dan pelat darah iblis sejati, dia tidak akan bisa menghentikan pihak lain di ruang yang dibelenggu oleh gerbang Sianza ini. Dengan murid jenius sepertimu, rumah penyegel abadi pasti akan menjadi kekuatan nomor satu di benua langit merah. Pria berjubah hitam itu menyusul. 328. Sekte awan biru adalah sekte terkuat di benua badai salju, dan juga merupakan salah satu kekuatan tertinggi di alam surga Zuo. Kepala Dao yang benar juga dipenuhi dengan niat membunuh, dan tidak akan melepaskan murid-murid hidup selamanya yang memproklamirkan diri. Suara mendesing. Wings of Vireklut adalah seni energi kelas abadi, dan sangat kuat di dunia abadi, memungkinkan seorang penggarap Life Forever bergerak semakin cepat. Mempermainkan hidup seseorang. Ini bukanlah pertarungan sihir, dan Sufang hanya ingin menghindari kejaran. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat energi pedang semakin dekat, dia melirik ke belakang dan melihat Paragon berjubah hitam di atas pedang terbang, melesat ke arahnya seperti meteor hitam. Kaka, ayo kita bunuh dia dan ambil seni energi kelas abadi miliknya. Awan abadi di sisi kanan terbentang di udara, memancarkan cahaya pedang yang mengejutkan. Itu adalah ahli lain dalam jubah hitam, ahli jiwa yang baru lahir melampaui. Dua kelas berat dari sekte awan biru menyerang dari kedua sisi, satu dari belakang dan satu lagi dari kanan. Tanpa diduga, mereka menargetkan seorang kultifator hidup selamanya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di alam surga Zuo. Jangan terbang ke kiri, itu seharusnya menjadi mantra pembatas dari gerbang saabadi. Jika kamu pergi ke sana, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Ke kiri. Raja Greenfeather sangat cemas dan tidak bisa duduk diam di ruang Suanhuang. Jika Sufang meninggal di gerbang saabadi, maka dia tidak akan mampu bertahan. Selama Sufang masih hidup dan sehat, dia, goblin besar, akan diberi makan. Sufang buru-buru terbang ke kiri. Dunia di dalam gerbang saabadi tidak bisa dimasuki. Begitu dia jatuh ke dalam mantra pembatas, dia akan mati. Flaming Cloud Wing semakin besar dan semakin besar, dan kecepatan mengepakannya menjadi semakin cepat. Namun, kedua raksasa itu masih mengejarnya tanpa henti, meninggalkan jejak api di Immortal Cloud. Awan abadi juga terlempar oleh jejak api, dan gesekan antara awan abadi dan awan abadi menghasilkan serangkaian suara yang memekakkan telinga. Sial, sungguh sial. Awalnya, dia ingin menggunakan gerbang saabadi untuk menghindari pangeran sue. Bagaimanapun, ini adalah dunia harta karun dao. Tidak peduli seberapa kuat pangeran sue, dia tidak bisa dengan mudah menerobos masuk. Pada akhirnya, dia mengabaikan fakta bahwa ada banyak ahli yang mencari harta karun di dalam, semuanya berada pada level yang sama dengan pangeran sue. Siapa yang berani memasuki wilayahku? Tiba-tiba, Sufang terbang ke kiri. Siapa sangka awan abadi di sebelah kiri akan berubah menjadi kumpulan ki iblis? Teriak raksasa jalur iblis berjubah merah dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Jubah panjangnya berkibar, dan ki iblis tampak muncul dalam genggamannya. Kapan saja, lelaki tua demonik dao ini akan meledak dengan kemampuan ilahi demonik dao yang merusak. Di sekte penyegel surgawi, Sufang hanya melihat Jin Zhang Kong yang sangat kuat. Jadi, murid live from forever ini memiliki seni energi kelas abadi tipe api. Hahaha, dia milikku. Energi iblis melonjak keluar darinya. Suara mendesing. Sufang tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ketiga teladan tersebut mengetahui betapa pentingnya seni energi kelas abadi, terutama di sini, di gerbang seabadi. Melihat murid live from forever dengan sayap awan menyala, mau tak mau mereka berpikir bahwa jika mereka bisa mengendalikan seni energi ini, mereka tidak akan ada bandingannya di gerbang seabadi. Apa itu? Lapisan awan putih muncul, tampak seperti batu giyok. Saat Sufang melewati awan abadi, ruang di depannya terbelah menjadi dua. Raja Greenfeather menghela nafas tanpa daya. Sungguh sial. Itu pasti mantra penangkal dari gerbang seabadi. Sebagian besar ahli yang memasuki gerbang seabadi mati di sana. Dasar iblis bodoh. Bocah itu milik kami. Kamu bukan tandingan kami. Dia milik siapapun yang menangkapnya. Melihat Sufang tidak punya tempat untuk lari, dua teladan dari gerbang awan hijau dan paragon dari gerbang awan hijau mulai bergolak dengan niat membunuh. Mereka seperti harimau dan serigala, tidak memberi Sufang kesempatan untuk melarikan diri. Raja Greenfeather melayang di ruang kuning yang mendalam, mengerutkan kening. Nak, tunggu kesempatan untuk melarikan diri. Sebuah kesempatan. Niat membunuh ketiga paragon melonjak, dan mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup. Bahkan jika dia menggunakan pagoda enam dao hitam kuning dan lempeng darah iblis sejati untuk bersembunyi di dalam, kedua harta ajaib itu tidak akan bisa melarikan diri tanpa aura apapun. Selanjutnya, dua harta ajaib itu akan ditekan oleh kekuatan harta karun dao, dan kecepatan serta aurannya akan dibatasi. Peluang, bagaimana mungkin dia punya kesempatan? Dari kelihatannya, ketiga teladan itu tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ah! Tiba-tiba, dia melihat kembali mantra pembatas itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Raja Greenfeather membelalak. Suara mendesing. Sufang berbalik tanpa ragu-ragu dan mengambil langkah menuju pembatasan item dao. Kaki kanannya kebetulan melangkah masuk. Beraninya kamu, seorang kultifator umur panjang sepertimu memasuki batasan batin. Hanya kematian yang menantimu. Paragon Iblis Dao berjubah hitam mengeluarkan pedang Iblis. Membelanjakan. Pedang Iblis itu menyapu bayangan yang ditinggalkan oleh Sufang. Itu juga meninggalkan darah Sufang. Ternyata kaki kanannya terluka, dan seluruh tubuh Sufang telah memasuki ruang terbatas artefak dao yang ditakuti oleh ketiga Supremes. Huff! Kalian berdua orang tua bahkan tidak bisa menangkap seorang kultifator umur panjang. Dan kalian menyebut diri kalian orang-orang hebat di gerbang awan hijau. Paragon Iblis Dao meninggalkan kata-kata dingin ini dan terbang ke kanan. Mari kita tunggu dan lihat. Jangan beri kami kesempatan untuk menyingkirkan Iblis sepertimu. Kedua teladan dari gerbang awan hijau juga pergi dengan rasa malu. Melihat batasan di dalam gerbang Siansa, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Ini adalah ruang item Dao sebenarnya dari gerbang Siansa. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, lalu tiba-tiba menjadi cerah, melepaskan gelombang cahaya yang menyilaukan. Ketika dia sudah tenang, dia melihat dunia awan abadi yang mematikan itu agak kabur. Namun dari waktu ke waktu, akan ada kilatan cahaya yang menyilaukan. Seluruh dunia item Dao terdiam. Kaca. Ketika dia menggerakkan kakinya, dia tidak tahu apa itu, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia sangat ketakutan hingga kulitnya menyusut. Kerangka. Tulang putih. Tanahnya dipenuhi kerangka. Dan tidak ada satupun kerangka yang lengkap. Kebanyakan dari mereka tersebar. Jelas sekali, seseorang datang mencari sesuatu. Mungkinkah kerangka ini adalah para pembudidaya yang memasuki gerbang Sianza puluhan ribu tahun yang lalu dan mati di sini. Jantungnya berdetak kencang, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Tengkorak di bawah kakinya pasti sangat kuat ketika mereka masih hidup. Tapi mereka masih tidak bisa mengalahkan gerbang Sianza dan mati di sini. Suara mendesing. Bayangan hijau muncul, dan raja bulu hijau mendarat. Dia segera berteriak, Raja ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kamu lebih memilih mencari peluang di luar daripada memasuki tempat ini. Lihatlah semua kerangka ini. Jika mereka bukan jiwa yang, maka mereka adalah raksasa. Junior tidak punya pilihan. Di luar, aku akan mati. Di sini, setidaknya aku bisa hidup sementara. Su Fang juga menyesal, tapi bisakah penyesalan mengubah nasib? Tidak. Sejak dia mengambil langkah ini, dia harus memikirkan cara untuk bertahan dari kesulitan ini. Su Fang sangat terkejut. Senior, kenapa kamu menunjukkan dirimu? Ini adalah gerbang Sianza. Benda Dao dapat menyegel aura apapun. Sekte penyegel abadi tidak dapat merasakan aura senior. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Raja ini tidak memasuki gerbang Sianza. Saya tidak menyangka bahwa sepuluh ribu tahun kemudian, dia masih tidak bisa lolos dari cobaan ini. Dia harus masuk pada akhirnya. Raja bulu hijau hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Su Fang menghela nafas. Karena kita sudah berada di sini, mari kita ikuti saja arusnya. Apa itu Pangeran Sue, Sekte Penyegel Abadi, atau Roh Hukum Kivalet? Dalam hatiku, aku hanya punya ayah. Ayah adalah satu-satunya motivasiku untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kamu tidak menginginkan Siaomeyer? Tanya Raja bulu hijau. Haha. Setelah mendengar Siaomeyer, Su Fang tersenyum bodoh dan mengusap kepalanya. Kamu, kamu pria yang besar. Kamu tidak buruk dalam semua aspek, tetapi jika menyangkut wanita, kamu idiot. Dari hutan gelap hingga benua langit merah, Raja ini telah melihatmu berinteraksi dengan banyak orang. Wanita, tapi kamu tidak tahu bagaimana bergaul dengan mereka. Junior tidak bisa berbuat apa-apa. Su Fang tertawa lalu menunjuk ke tulang-tulang itu. Meskipun orang telah mencari tempat ini, kita mungkin masih menemukan harta karun. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan, ada baiknya mencari harta karun. Setelah mengatakan itu, dia tertarik pada tulang itu. Begitu dia mengambil langkah, dia merasakan sejumlah besar ki sejatinya dikonsumsi. Saat itu keluar dari tubuhnya, itu ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya itu, ketika dia menggunakan ki sejati untuk mengendalikan tubuhnya, dia merasakan napasnya bertambah cepat beberapa kali lipat. Vitalitasnya jelas terkuras abis. Green Feather King juga mengambil beberapa langkah, dan dia langsung dipenuhi keringat. Dia terkejut. Gerbang Sianza adalah benda Dao. Energi atau aura apapun di dalamnya harus keluar dari alam Zuotian. Apalagi Anda, Raja ini juga sama. Tampaknya meskipun Anda tidak mati di gerbang Sianza ini, Anda akan dikonsumsi oleh kekuatan item Dao. Ditambah lagi, kultifator biasa tidak dapat menyerap energi tingkat tinggi seperti Anda. Jadi hal yang paling menakutkan tentang gerbang Sianza bukanlah item Dao, tetapi energi tingkat tinggi. Begitu seorang kultifator datang ke sini, mereka tidak dapat menyerap energi dan akan ditekan oleh energi tingkat tinggi. Bahkan berbicara, bernapas, atau bergerak akan menghabiskan ki sejati dan vitalitasnya. Belum tentu. Berbaliklah dan lihat penghalang item Dao ini. Green Feather King membawa Su Fang dan berbalik. Di belakang mereka ada batasan putih keperakan yang familiar. Itu bukan ilusi, tapi nyata. Alasan utamanya adalah penghalang item Dao telah mencapai level yang sama dengan aslinya. Bang! Telapak tangan Green Feather King mendarat di penghalang. Dia adalah seorang goblin besar di alam melampaui yang baru lahir. Namun akibatnya, penghalang gerbang Sianza tidak bergeming sedikitpun. Green Feather King tanpa daya berkata, inilah alasan mengapa para kultifator bisa masuk namun tidak bisa keluar. Penghalang benda Dao jauh lebih sulit daripada harta sihir manapun di dunia kecil. Bahkan pagoda 6 Jalan Suanhuang bahkan tidak sepersepuluh ribu lebih kuat. Sebagai penghalang gerbang Sianza, apakah menurut Anda masih ada kultifator yang bisa meninggalkan tempat ini? Sejak zaman kuno, tidak ada kultifator yang mampu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Su Fang tidak mempercayainya. Apakah mereka benar-benar akan terjebak sampai mati seperti ini? Raja ini belum pernah mendengarnya. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Kesunyian. Satu orang, satu setan, satu lemah, satu kuat. Setelah hening lama, Su Fang berjalan menuju tulang-tulang itu. Dia berjongkok dengan dingin, memandangi tulang-tulang itu dengan ekspresi penasaran. Itu semua adalah tulang. Tidak ada pakaian yang tersisa. Beberapa tulangnya membusuk, sementara yang lainnya sangat keras. Itu hampir seperti item sihir tingkat tinggi. Ada cincin di sini, dan itu adalah item sihir bermutu tinggi. Satu jam kemudian, Green Feather King berjalan mendekat dan melemparkan cincin hitam ke Su Fang. Dia segera merasakan aura item sihir bermutu tinggi. Kualitasnya sangat bagus. Seharusnya itu sudah mencapai puncak tingkat tinggi dan hanya selangkah lagi untuk menjadi item sihir tingkat raja. Aku sedang tidak mood untuk mempelajarinya sekarang. Ayo kita simpan dulu. Setelah memeriksanya beberapa kali, dia menyerap cincin itu ke dalam tubuhnya. Senior. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Ketika dia berbalik, dia melihat Green Feather King berdiri di sana tanpa bergerak. Perhatian Green Feather King tertuju pada kerangka yang tidak lengkap. Kerangka itu aneh dan mengeluarkan sedikit energi iblis. Tidak heran jika perhatian Green Feather King tertuju padanya. Itu adalah ras iblis tertinggi yang telah mati di sini. 329. Green Feather King berkata, ini adalah goblin besar yang sangat kuat. Sayangnya, ia terjatuh di sini. Tidak ada yang terluka, dan tidak ada ki kematian di tulangnya. Seharusnya ia sudah kehabisan tenaga hingga mati. Bahkan ahli kuno pun akan mati di sini. Junior belum pernah jatuh ke dalam situasi putus asa sebelumnya. Kali ini sama saja, selama aku masih hidup, aku tidak bisa menyerah. Berdiri di samping, suasana hati Su Fang juga sangat sedih. Dia sepertinya membujuk Green Feather King, tapi dia sebenarnya menghibur dirinya sendiri. Keduanya terdiam beberapa saat sebelum berjalan berdampingan ke dunia awan abadi yang tak bernyawa. Setiap beberapa meter, mereka harus berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada yang tahu apa yang ada di gerbang San Abadi atau artefak Dao macam apa itu. Su Fang ingin menggunakan V-Reclude Wings miliknya, tetapi setelah memikirkannya, dia masih berusaha menghindari penggunaan energi. Dia berjalan bersama Green Feather King melalui Immortal Cloud World. Senior, apakah kamu memperhatikan bahwa kita telah berjalan selama beberapa jam, tetapi kita masih belum menemukan apapun. Kita tidak dapat menentukan arahnya. Sepertinya formasi spasial artefak Dao ini masih beroperasi. Formasi yang sangat besar. Setelah sekian lama, mereka masih belum keluar dari dunia awan abadi. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seharusnya itu adalah formasi artefak Dao. Ruang artefak Dao adalah sebuah dunia. Ruang apapun 10 kali lebih kuat dari artefak tingkat raja. Jangan khawatir. Karena kita terjebak di sini, kita dapat mencari secara perlahan. Green Feather King layak menjadi barang antik kuno. Dia mampu menjaga ketenangannya. Kaca. Keduanya berjalan, menyebabkan aliran udara mengalir ke dunia awan abadi. Mungkin itu adalah gesekan dengan Immortal Cloud. Tiba-tiba, mereka mendengar suara sesuatu yang runtuh. Sepertinya ada sesuatu yang jatuh dan pecah, berserakan di tanah. Setelah melewati dunia awan abadi, mereka melihat debu beterbangan di tanah perak. Beberapa tulang yang patah masih sedikit bergoyang. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, mereka melihat kerangka. Kerangka ini mungkin sedang duduk diam dan terpengaruh oleh aliran udara yang masuk ke dunia awan abadi. Pada akhirnya, ia runtuh dan berserakan. Tidak ada jubah Daois. Setelah dicek, tidak ada tas yang kosong. Kerangka itu tidak berbobot seperti kayu busuk. Sufang sedang mencari harta karun atau sumber daya. Raja bulu hijau menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya adalah seorang kultifator abadi. Jika dia adalah seorang kultifator abadi, tulang-tulangnya akan memiliki tekstur tertentu. Jika dia adalah seorang ahli jiwa yang, tulang-tulangnya akan berkilau. Saya baru saja menemukan sebuah cincin. Senior, mengapa orang-orang ini tidak meninggalkan apapun setelah mereka meninggal? Mungkinkah semuanya diambil oleh orang lain? Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja ini memperkirakan bahwa masih banyak pembudidaya yang hidup di ruang terlarang di dalam gerbang Sianza. Meskipun gerbang Sianza menakutkan, beberapa pembudidaya akan selalu cukup beruntung untuk masuk ke sini. Mereka juga akan bertemu dengan kerangka seperti Anda dan aku. Barang-barang itu seharusnya diambil oleh mereka, dan harta yang tersisa mungkin telah meninggalkan gerbang Sianza lebih awal bersama dengan aliran udara. Setelah Raja bulu hijau selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan melanjutkan maju bersama Sufang. Tak lama kemudian, satu mayat lagi ditemukan. Itu adalah seorang penggarap abadi yang telah jatuh belum lama ini. Dagingnya sudah mengering, tapi tulangnya masih ada. Gerbang Sianza adalah energi tingkat tinggi, sehingga akan menghabiskan seluruh energi dari mayat penggarap kematian. Secara umum, jenazah seorang kultifator abadi akan terawetkan selama lebih dari seribu tahun setelah kematian, namun di gerbang Sianza, mungkin tidak sampai seratus tahun. Beberapa mayat lagi ditemukan beberapa meter dari mayat penggarap kematian. Salah satu mayat seharusnya sudah mati beberapa dekade lalu. Itu sudah mengering, tapi jubah daoisnya masih ada. Sufang menganggap jubah daois itu asing, tetapi Raja Bulu Hijau mengenalinya. Itu berasal dari kekuatan dao iblis dari benua Raja Iblis, tetapi mayat itu hanya memiliki basis budidaya abadi. Banyak sekali mayat. Sekitar setengah hari kemudian, ekspresi Sufang dan Raja Bulu Hijau berubah. Tanah di depan mereka dipenuhi mayat yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak yang ada di sana? Tidak mungkin untuk menghitungnya. Tak satu pun dari mayat itu yang lengkap. Tengkorak mereka seperti kerikil di hutan belantara, membusuk. Sufang mencari sumber daya sambil bertanya pada Raja Bulu Hijau, mengapa ada begitu banyak mayat di sini? Setidaknya pasti ada seribu orang mati. Raja Bulu Hijau merenung sejenak sebelum menjawab dengan pasti, saya perkirakan lapisan penghalang kedua ada di dekat sini. Sebagian besar kultifator ini adalah kultifator abadi, dan beberapa bahkan adalah kultifator jiwayang. Mereka seharusnya tidak bisa masuk ke dalam-kedalaman. Dari penghalang dan pada akhirnya akan mati di luar. Mayat para ahli miriat Reser Dao. Ada juga sekte pemujaan iblis dari seratus sekte iblis. Sekte bintang Ziwei, sekte sepuluh ribu orang suci di Kingshan. Di antara mayat-mayat itu, ada beberapa mayat yang sudah kering. Sufang dapat dengan jelas melihat mayat banyak ahli yang dikenalnya. Ada juga beberapa jubah Daois yang belum pernah dilihat Sufang sebelumnya. Mereka harus menjadi kultifator dari empat benua besar, serta benua dan pulau kecil lainnya. Ada yang duduk bersila, ada yang berbaring miring, dan ada pula yang meringkuk. Sebagian besar mayat tidak mengalami luka apapun. Mereka telah meninggal setidaknya beberapa dekade yang lalu. Para penggarap abadi dan penggarap jiwa yang ini datang ke gerbang seabadi untuk mati. Tulang-tulang mereka seperti gunung. Mereka datang ke sini dengan mentalitas bahwa mereka cukup beruntung untuk menjadi ahli, namun pada akhirnya, mereka mati di sini. Raja Bulu Hijau berdiri di atas tumpukan mayat, tapi dia tidak melihat mayat goblin besar. Panggil iblis sejati hantu darah. Para penggarap di luar pasti ada di dekatnya. Iblis sejati hantu darah dapat merasakan energi kehidupan. Karena kamu datang ke sini, sebaiknya kamu mengambil sumber daya mereka. Bagaimanapun, tidak ada gunanya membiarkan mereka tetap hidup. Pada akhirnya mereka akan berubah menjadi tulang. Hantu darah setan sejati. Karena ia adalah hantu darah, bahkan Raja Bulu Hijau pun tidak bisa menandingi kemampuannya dalam merasakan energi kehidupan. Su Fang juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekayaan. Dia tidak percaya kalau dia juga akan berubah menjadi tulang. Karena itu masalahnya, dia tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia. Dia harus menemukan harta karun itu terlebih dahulu. Desis, desis. Hantu darah muncul dari suan buang di lengan kanannya. Ia segera berdiri di bahu Su Fang dan melihat sekeliling dengan penuh semangat. Begitu keluar, ia terbang ke depan. Itu sangat lambat, tapi hampir seperti jogging. Jelas sekali, ia telah menemukan energi kehidupan. Green Feather King dan Su Fang juga mengejarnya. Bang! Hantu darah adalah orang pertama yang memasuki kedalaman awan abadi. Dalam sekejap, terjadi getaran. Beberapa energi yang tidak terlalu mengejutkan merobek awan abadi itu. Itu adalah seorang kultifator berpakaian putih. Dia melepaskan pedangki untuk memblokir serangan hantu darah. Serahkan kantong kosongmu. Su Fang dan Raja Bulu Hijau bergegas mendekat dan meneriaki kultifator berpakaian putih itu. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu jika kamu menginginkannya. Apakah menurutmu harta adalah hal yang paling penting di sini? Haha, pada akhirnya kamu akan berubah menjadi tulang. Sepertinya kamu baru saja memasuki tempat ini. Ya, ada harta karun di mana-mana, tapi bisakah kamu membawanya keluar? Kultifator berpakaian putih dengan gila-gilaan mengangkat kepalanya dan meraung. Kemudian, dia mengambil sebuah kantong kosong dari pinggangnya dan membuangnya begitu saja. Hantu darah. Setelah mendapatkan kantong kosong, Su Fang melihat energi kehidupan orang ini sangat lemah. Sepertinya dia sudah terjebak di sini selama beberapa waktu. Dia tidak akan bertahan 10 tahun dan kemungkinan besar akan mati di sini. Dia mengendalikan hantu darah untuk tidak lagi bertarung dengan kultifator berpakaian putih. Siapa sangka ketika hantu darah bergegas ke sisi lain dari awan abadi, para pembudidaya akan muncul satu demi satu, baik sedang duduk atau tidur. Ada banyak. Jumlahnya ada lusinan. Berapa banyak yang tidak bisa dia lihat? Su Fang memerintahkan hantu darah. Hantu darah, jangan bergerak. Makanlah mayat-mayat itu. Jangan serang para penggarap terlebih dahulu. Hantu darah sangat tidak senang, tapi Su Fang adalah segalanya. Ia mengikuti perintah Su Fang dan menyerang mayat yang baru saja mati. Itu hantu darah, hantu darah. Suara mendesing. Seorang kultifator berjubah merah dan berkerah hitam tiba-tiba terbang menuju hantu darah. Kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Blood Ghost, tapi itu masih sangat mengejutkan. Dia adalah ahli puncak yang Soul Devil Path. Begitu dia melihat hantu darah, dia tahu itu adalah harta karun jalan iblis yang tiada taranya. Keserakahannya membara, dan dia sepertinya lupa bahwa dia dipenjara di gerbang abadi. Duduk di dekatnya adalah seorang ahli jalan iblis yang kelelahan. Dia mencibir, seratus pengorbanan iblis, lupakan saja. Jika kamu menginginkan hantu darah, kita semua akan mati dan menjadi hantu. Tidak, kita bahkan tidak akan menjadi hantu. Jika kamu menginginkan hantu darah, kamu harus melihat apakah aku menyetujuinya. Su Fang menggunakan Flame Cloud Wings dan menyerang ke depan. Aura apinya dipenuhi aura yang mampu membakar segalanya. Dia benar-benar bisa menggunakan kemampuan ilahi yang begitu kuat. Pakar jalan iblis buru-buru mendarat di tanah karena ketakutan. Su Fang dan Green Feather King juga mendarat dan melihat sekeliling. Su Fang diam-diam menyampaikan, ada banyak orang di sini. Jika kita ingin mengambil harta karun itu, kita harus menggunakan energi inti kita. Menurutku sebaiknya kita lupakan saja. Green Feather King juga setuju. Namun dia tidak menyangka akan ada begitu banyak kultifator di sini. Gui-gui dengan kejam membelah mayat-mayat itu. Su Fang dan Green Feather King tiba di awan abadi. Ada para petani tidak jauh dari mereka. Ada yang sudah tua, ada pula yang sedang berkultifasi. Dari mata orang-orang ini, tidak ada lagi rasa ingin tahu sedikitpun terhadap gerbang abadi. Keduanya tiba-tiba tertarik oleh penghalang berwarna putih keperakan. Penghalang ini berada di belakang lebih dari seratus petani, mengisolasi seluruh dunia. Beberapa penggarap sedang duduk di depan penghalang, sementara yang lain mencari sesuatu. Ketika mereka berdua tiba di penghalang, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang terus-menerus menuangkan kinya ke dalam penghalang. Orang tua itu melihat keingin tahuan Sufang dan dengan dingin berkata, apa yang kamu lihat? Tidak ada jalan keluar dari penghalang di luar. Harta sihir tidak bisa membuka jalan. Hanya dengan memasuki lapisan kedua penghalang kamu bisa menemukan jalan. Pukulan besar sebenarnya sudah masuk. Tidak ada jalan keluar di tempat lain, tanya Sufang dengan sopan. Bagaimana mungkin, lihat, orang mana yang belum menghabiskan seratus tahun mencarinya. Karena mereka tidak dapat menemukannya, maka ada mayat di mana-mana, kata lelaki tua itu tanpa daya. Sufang dan Green Feather King datang ke samping. Senior, kamu harus memiliki kekuatan untuk memasuki lapisan formasi yang lebih dalam. Penghalang gerbang Sianza sangat aneh. Faktanya, Raja ini telah merasakan sebagian besar dari dua alam tersebut. Alam kedua tidak terlalu kuat. Selama Anda berada di alam jiwa yang atau seorang kultifator yang berdiri di puncak dari alam jiwa yang Anda dapat memasuki penghalang. Ini tidak sulit, tetapi yang aneh adalah tidak ada satupun jagoan besar yang masuk yang kembali. Mungkinkah itu sama dengan lapisan pertama penghalang, di mana kamu hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar? Kalau tidak, kamu pasti sudah melihat mayat orang-orang besar di puncak yang Naschen Realm itu, jawab Green Feather King dengan tenang. Dia menatap lapisan kedua penghalang, matanya dipenuhi rasa kagum yang mendalam. Apakah kalian berdua memiliki pil esensi murni? Saya dapat menggunakan artefak sihir bermutu tinggi untuk menukarnya dengan 100 pil esensi murni yang tidak dapat dipadamkan. Pada saat ini, seorang kultifator yang tidak bisa dibedakan tiba-tiba menangkupkan tinjunya. Su Fang kaget. Sejak kapan artefak sihir tingkat tinggi menjadi begitu tidak berharga? 100 pil esensi murni yang tidak dapat dipadamkan. Biasanya, artefak sihir tingkat tinggi membutuhkan puluhan juta pil esensi murni yang tidak dapat dipadamkan. Dia dengan penasaran bertanya kepada kultifator tersebut, saya memiliki pil esensi murni, tetapi pil tersebut masih lebih berharga daripada artefak sihir tingkat tinggi. Kultifator itu terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan menunjuk ke kultifator lainnya. Lihat semuanya. Siapa yang peduli dengan artefak sihir? Mereka hanya ingin hidup selama mungkin. Aura di dalam gerbang abadi terus menerus menelan dan menekan kita. Kisejati dan aura kehidupan kita terus menerus dikonsumsi. Untuk semua orang, pil dan benda spiritual yang dapat mengisi kembali esensi dan membawa aura kehidupan bahkan lebih berharga daripada artefak sihir tingkat raja. Di sini, pil esensi murni dan benda spiritual yang mengandung aura kehidupan adalah yang paling penting. Kemudian dia dengan sengaja memberi isyarat kepada seorang kultifator berjubah putih. Kultifator berjubah putih sedang duduk di bawah penghalang. Dia sudah setipis korek api. Setelah kultifator menghela nafas, dia penuh dengan ejekan terhadap diri sendiri. Orang ini datang ke gerbang abadi kurang dari seratus tahun, dan esensinya telah habis. Bahkan jika ada pil esensi murni dan benda spiritual, mereka tidak dapat menyelamatkannya. Baginya, hal yang paling penting adalah hiduplah satu hari lagi. Jangan berpikir itu terlalu jauh. Dalam sepuluh atau dua puluh tahun, bukan hanya kamu, tetapi juga aku dan semua orang akan menjadi tua hari demi hari. 330. Menatap kultifator berkulit putih itu, Su Fang merasa merinding. Menunggu kematian, bukankah dia sama dengan manusia biasa? Raja Bulu Hijau menyampaikan pesannya, bergembiralah. Raja ini akan membawamu ke lapisan kedua ruang pembatas untuk mencari jalan keluar. Raja ini tidak mau menunggu kematian di sini. Setelah mengatakan itu, Su Fang menghilang dari pandangan publik bersama Raja Bulu Hijau dan datang ke sisi lain dari penghalang. Green Feather King melepaskan kekuatan kekosongan Yue yang Nas Chen Sol. Kekuatan ini menggulung Su Fang, dan sebagian darinya bergabung menjadi penghalang. Penghalang-penghalang perlahan berubah, seperti riak di permukaan danau. Di bawah kendali aura Raja Bulu Hijau, Su Fang dengan paksa melarikan diri ke dalam lingkaran riak. Penglihatannya menjadi hitam dan tiba-tiba menyilaukan. Beberapa saat yang lalu, dia masih bisa mendengar gerakan banyak kultifator, tetapi sekarang dunia menjadi sunyi-senyap. Keduanya melihat sekeliling, itu masih berupa awan abadi, tetapi awan abadi bahkan lebih megah, memenuhi setiap sudut ruangan. Dibandingkan dengan lapisan luar ruang pembatas, lapisan ruang artefak Dao ini tidak lagi kosong, melainkan tanah dan bebatuan. Tidak aneh jika ada material di ruang harta ajaib. Misalnya, ruang pagoda 6 Jalan Suanhuang memiliki hutan dan pegunungan. Sebagai artefak Dao, ruang di dalam gerbang Sianzah harus memiliki gua surga langit dan bumi. Zizi. Karena dia tidak tahu apa yang ada dalam batasan lapisan kedua, Su Fang telah menahan kekuatannya sejak dia masuk. Sekarang dia santai, dia menyerap aura di udara. Siapa yang tahu saat dia menyerap, lengan kirinya secara otomatis menyerap aura awan abadi. Energi internal melonjak, dan lengan kirinya juga berubah menjadi hijau. Ada energi kehidupan yang melimpah di ruang ini. Alam surga Yuezuo, tetapi kayu penjinak naga dapat menyerapnya. Ditambah lagi, saya dapat menyatu dengan energi tingkat tinggi. Tidak sulit bagi saya untuk bertahan hidup di sini. Su Fang menggerakkan lengan kirinya karena terkejut. Kondisinya sangat baik, dia masih bisa berkultivasi setelah datang ke dunia artefak dao yang ditakuti oleh para pembudidaya. Terlebih lagi, kayu penjinak naga menyerap energi spiritual di alam dengan kecepatan yang mencengangkan. Segera, garis-garis roh yang menakjubkan terbentuk di sekitar lengan kirinya. Garis-garis ini adalah energi spiritual yang dibentuk oleh aura tingkat tinggi. Sulit bagi para pembudidaya di dunia kecil untuk mencernanya. Kalaupun mereka bisa menyerapnya, mereka hanya bisa menyerap sedikit. Namun, kayu penjinak naga mungkin merupakan harta karun spiritual langit dan bumi yang dibentuk oleh kekuatan alam. Itu adalah bagian dari alam itu sendiri. Bahkan jika itu sampai ke ruang artefak dao yang dipenuhi dengan energi dunia besar, itu tidak akan dibelenggu seperti manusia. Sufang memandang kekejauhan dengan penuh semangat. Jika ini terus berlanjut, aku akan bisa menggunakan kayu penjinak naga untuk menembus tahap panjang umur tingkat ke-9 dalam waktu kurang dari sebulan. Ayo maju dan lihat. Jika kita tidak menemukan apapun, kamu bisa menerobos terlebih dahulu. Semakin kuat kamu, semakin besar kemungkinan kita bisa pergi. Raja Bulu Hijau juga kaget. Dia tidak bisa berkultivasi di tempat ini dan terus-menerus menghabiskan yuan miliknya. Tapi Sufang tidak hanya bisa berkultivasi, dia bahkan bisa menerobos. Setelah melewati wilayah awan abadi yang sangat panjang, dia terus mengupas kabut tebal. Sepanjang perjalanan, dia bisa melihat semakin banyak misteri di mana-mana. Seolah-olah ini adalah dunia harta karun dao yang tidak bisa dia tinggalkan. Selain awan abadi, ada beberapa pohon atau gunung besar. Ketika mereka mendaki gunung, mereka melihat dunia awan abadi lagi. Ketika mereka menuruni gunung, mereka memasuki ruang awan abadi lagi. Pada akhirnya, setelah satu hari, mereka masih belum keluar dari Immortal Cloud Space. Mereka masih mencari di gunung. Tidak menemukan apapun. Saya tidak tahu arahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk istirahat dulu. Jika dia terus mencari, dia tidak akan punya tujuan. Sufang, yang sedang berkultivasi, sedang duduk bersila di depan Green Feather King. Pada saat ini, Raja Raja Wali memperhatikan banyak daun berwarna hijau darah tumbuh di lengan kiri Sufang. Apa yang dilakukan kayu penjinak naga? Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerap aura alam dengan lengan kiriku. Rasanya lengan kiriku hendak berinisiatif menyambut alam. Jika aku tidak menekannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Sufang juga sangat terkejut. Lengan kirinya terbentuk dari kayu penjinak naga. Saat ini, dia merasa kayu penjinak naga memiliki semacam keinginan yang ingin tumbuh sendiri, berbunga, dan berbuah. Untungnya, keinginan ini tidak terlalu kuat, jadi dia masih bisa menekannya. Adapun harta karun aneh seperti kayu penjinak naga, Sufang merasa bahwa dia harus menunggu sampai budidayanya mencapai tingkat baru sebelum dia dapat mempelajarinya. Sufang menggunakan transformasi 9 yang 9 di tubuhnya. Dikombinasikan dengan perpaduan energi dingin, aura tingkat tinggi di sekitarnya secara alami mengalir ke dalam tubuhnya. Aura yang memasuki tubuhnya kemudian menyatu dengan energi yang murni, terus-menerus memberikan kekuatan luar biasa kepada Sufang. Membelanjakan. Bang! Tiba-tiba terdengar suara robekan di tubuhnya. Kemudian, energi meledak dari tubuhnya, mengeluarkan sejumlah besar kotoran. Sufang buru-buru menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur untuk mengontrol kekuatan promosi, menyerang dua meridian yang dan roh aura Dharma Ungu. Bukaan ilahi dan kayu penjinak naga di lengan kirinya juga terpengaruh. Energi tingkat tinggi dari dunia artefak Dao memberi Sufang aura kehidupan yang menakjubkan, serta meningkatkan energi vital dalam tubuhnya. Semua aspek energinya meningkat dengan tingkat alam panjang umur. Hanya dalam satu hari, kekuatan promosi telah hilang. Sufang telah menyerap cukup banyak energi menakjubkan, dan beberapa kotoran juga merembes keluar dari lengan kirinya. Dia merasa bahwa pada saat ini, kemampuan kesempurnaan tubuh fisiknya telah berubah lagi. Pendengarannya bisa mendengar dalam jarak 100 meter dari Immortal Cloud Space. Untuk dapat merasakan dalam jarak 100 meter dari dunia artefak Dao, dia sudah mirip dengan goblin besar abadi seperti Raja Bulu Hijau. Dengan kayu penjinak naga, saya selalu energi. Senior, mari kita terus melihat-lihat. Keduanya meninggalkan gunung dan tiba di dunia awan abadi yang kosong. Mereka mencari beberapa saat, tapi sepertinya mereka telah kembali ke gunung itu. Tidak peduli bagaimana mereka berjalan, mereka tidak bisa menentukan arah di dunia awan abadi. Menambah keheningan dunia artefak Dao, bahkan Raja Bulu Hijau pun merasa seperti berputar-putar. Setelah merenung lama, Sufang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Di bawah tatapan penuh harap dari Green Feather King, dia mengeluarkan dua loh batu tinta. Jadi ini bendanya. Mereka ini berguna. Kudengar itu barang yang tidak membawa keberuntungan. Kita bisa mencobanya. Green Feather King mengenali loh batu tinta itu, tapi dia tidak punya banyak harapan terhadapnya. Tentu saja, bagi Sufang, dia punya banyak waktu. Dia bisa berkultivasi di sini, tetapi bagi Green Feather King dan para petinggi lainnya, waktunya terbatas. Mereka terus-menerus mengonsumsi energi dasar, dan pada akhirnya mereka akan mati di sini. Sufang mengaktifkan dua tablet batu tinta dan melanjutkan maju bersama Green Feather King. Namun mereka dengan cepat menemukan gunung itu. Ketika mereka mencapai dunia awan abadi, mereka sekali lagi tidak dapat menentukan arah. Ada kilatan cahaya di sana. Saat Sufang memperhatikan tablet batu tinta, Green Feather King memperhatikan sekeliling. Dia tiba-tiba tertarik oleh kilatan cahaya di Immortal Cloud World. Melihat melalui Immortal Cloud World, dia melihat beberapa mayat berserakan di atas batu besar. Mayat-mayat itu dalam kondisi sempurna. Kebanyakan sudah berubah menjadi tulang putih. Tapi ada satu mayat di dekat rumputan dan tanah roh. Ada bunga abadi yang tumbuh di atasnya, dan bahkan ada buah yang abadi. Raja Bulu Hijau terkejut. Di dunia artefak dao yang menghabiskan energi dasarmu, bunga abadi dan buah abadi ini adalah harta karun penyelamat hidup yang luar biasa. Namun, dia tidak mengkhawatirkan energi fondasinya seperti para kultifator lainnya. Selama dia kembali ke pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia masih bisa hidup. Sufang tidak segera mengumpulkan bunga abadi itu. Sebaliknya, dia memeriksa mayat lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki kantong kosong. Menyingkirkan empat kantong kosong, dia menghapus batasan dan mengeluarkan empat token. Masing-masing diukir dengan tiga karakter dari sekte tak terkekang. Jadi mereka datang dari pulau surgawi bintang laut, sekte tak terkekang. Bersama dengan miriat reserpat, mereka mendominasi benua itu. Mereka semua ahli jiwa yang senior, lihatlah mayat dengan bunga yang tidak pernah mati. Mengapa ia memiliki aura yang tidak pernah mati? Mungkinkah itu seorang penggarap yang tidak pernah mati? Bagaimana dia bisa masuk? Mengenai sumber daya di dalam kantong, Su Fang sedang tidak berminat untuk memeriksanya. Setelah menyimpannya, dia bersiap untuk memetik bunga abadi itu. Namun, aura bunga dan tulang memberinya banyak informasi. Mungkin seorang ahli di alam jiwa yang lapisan ke-10 menggunakan harta dharma untuk membawa orang-orang ini ke sini. Sekte tak terkekang adalah kekuatan besar yang berakar. Mereka memiliki ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Ahli jiwa yang lapisan ke-10 pasti memiliki kemampuan datang ke sini. Green Feather King tidak tertarik dengan mayat-mayat itu. Dia hanya berharap Su Fang akan terus menjadi lebih kuat dan kemudian melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan hal lain. Karena buah abadi ini dibentuk oleh seorang penggarap abadi, saya dapat melahap dan memurnikannya sekarang. Su Fang tidak sanggup berpisah dengan buah abadi alam jiwa yang lapisan ke-10 puncak yang telah diperolehnya sebelumnya. Namun, dia rela berpisah dengan yang satu ini. Karena tidak ada penemuan baru, Su Fang duduk bersila di samping mayat dan menggigit buah abadi di mulutnya. Setelah beberapa saat, sejumlah besar energi spiritual menyapu seluruh tubuhnya. Darah melonjak deras seperti gunung berapi yang meletus. Aura hidupnya membara. Kayu penakluk naga di lengan kirinya juga terbakar dengan percikan berwarna hijau darah. Selain menggunakan transformasi 9 yang 9 untuk menyerap aura tingkat tinggi, Su Fang terus meningkatkan energi dan kekuatan hidupnya. Ledakan. Suara gemuruh meledak dari tubuh Su Fang. Energi melesat ke segala arah, membentuk lapisan ke-10. Umur panjang 10 lapisan. Hanya dalam beberapa hari, dia dengan mudah menembus lapisan ke-8 ke lapisan ke-9, dan sekarang dia berada di puncak lapisan ke-10. Penggarap alam umur panjang tidak mengolahki sejati, tetapi vitalitas. Hanya dengan vitalitas mereka dapat mengejar umur panjang. Budidaya dimulai dari fondasi selangkah demi selangkah. Tubuh fisik adalah fondasinya. Kemampuan ilahi, kekuatan sihir, dan inti emas semuanya dibangun di tubuh fisik. Oleh karena itu, semakin kuat tubuh fisik, semakin cepat kecepatan kultifasinya, dan semakin kuat pula kekuatannya. Selain itu, tubuh fisik Sufang telah mencapai kesempurnaan. Jika bukan dia yang maju, siapa lagi? Monster yang luar biasa. Raja Bulu Hijau, yang kembali dengan tangan kosong, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Sufang menerobos lagi. Namun, dia juga menantikannya. Ketika para pembudidaya mati di sini, maka lahirlah bunga abadi. Bunga abadi harus dibentuk dengan menyerap aura tingkat tinggi. Bua abadi juga mengandung esensi aura tingkat tinggi. Ditambah dengan energi yang murni, dapat melelehkan tingkat tinggi. Aura, bua abadi ini dibuat khusus untukku. Dia menggunakan teknik seratus titik akupuntur berulang kali, menyerang setiap sudut tubuhnya. Dalam keadaan ini, Sufang merasa seperti seorang ahli yang memberinya kekuatan. Pemberian seorang ahli tidak bisa dibandingkan dengan kemajuannya saat ini. Itu karena anugerah seorang ahli tidak mengharuskan dia bekerja keras untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, dengan mengandalkan kemajuannya sendiri dan menyerap aura tingkat tinggi, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan segalanya selangkah demi selangkah. Hanya dalam satu hari lagi, kemajuannya menghilang. Setelah satu hari lagi berkultivasi dan menyerap energi tingkat tinggi dari dunia item dao, tubuhnya mencapai alam panjang umur tingkat ke-10. Setelah menghentikan kultivasinya, Sufang memikirkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Senior, bukankah dunia item dao wajar bagi junior untuk menyerang alam abadi? Menerobos alam besar akan menyebabkan kesengsaraan surgawi, tetapi aura junior diisolasi oleh item dao, jadi saya seharusnya tidak bisa menarik surgawi. Kesengsaraan. Raja Bulu Hijau berkata, kamu tidak perlu menjalani kesengsaraan untuk menerobos ke alam kematian. Namun, kesengsaraan surgawi akan terakumulasi. Begitu kamu meninggalkan benda dao, kesengsaraan surgawi akan turun dengan kekuatan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itu, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun, dengan kemampuanmu, melewati kesengsaraan surgawi seharusnya tidak menjadi masalah. Lihat saja para pelayan dan komandan di warna kuning mendalam. Mereka semua seperti ini. Mereka bisa hancur melalui alam mereka dengan berkultivasi di dalam harta sihir mereka. Begitu mereka mencapai puncak alam besar, mereka dapat keluar dan menerobos. Ini adalah cara untuk menekan kesengsaraan surgawi dan menghindari belenggu kesengsaraan surgawi. selamat menikmati.